Intro Propak Tani Program Pertanian Membentuk kelompok jadi satu kawasan Dengan patah kelola kelembagaan Budi daya pangan berkelanjutan Propak Tani dengan teknologi Membuat buku beli secara mandi Dengan menghemat biaya produksi Terlakan inovasi hilirisasi Propak Tani, Propak Tani, Propak Tani Terus bertekad majukan petani Propak Tani itu hebat Propak Tani itu keren Pertanian majukan diri muda Propak Tani, Propak Tani Belarkan semangat untuk menghapi Propak Tani, Propak Tani Pertanian Membentuk kelompok jadi satu kawasan Dengan patah kelola kelembagaan Budi daya pangan berkelanjutan Propak Tani dengan teknologi Membuat buku beli secara mandi Dengan menghemat biaya produksi Dengan menghemat biaya produksi Terlakan inovasi hilirisasi Propak Tani, Propak Tani, Propak Tani, Propak Tani Terus bertekad majukan petani Bersatu majukan petani Bertani itu hebat Bertani itu keren Bertanian majukan diri muda Pertanian majukan diri muda Propak Tani, Propak Tani Gobarkan semangat untuk menghapi Berdaih ceripaya Pertanian Indonesia Konsumsi pangan di dalam negeri Ropatani bersatu majulah untuk sahaja Baik, Bapak, Ibu, semua Para pemirsa webinar Ropatani Episode 1065 Alhamdulillah kita sudah sampai 1065 Kali mengadakan webinar ini Dan saya sudah 4 kali menjadi moderator Sehingga berharap tidak ada fault Untuk kegiatan hari ini Berbahagia sekali Bapak, Ibu, semuanya Kita buka acara webinar di pagi hari ini Dengan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, di pagi hari yang cerah ini Kita membahas materi yang begitu menarik Yaitu resistensi warung batang coklat BBC Dan resistensi tanaman padi terhadap warung batang coklat Yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Tio dari Universitas Gajah Mada Juga Bapak Deddy Darmadi Dari Balai Besar Peramalan OPT Setianto MM Selamat pagi kami sampaikan kepada Bapak Dirjen dan Bapak Kepala BBBOT Jatisari Acara ini merupakan support atau merupakan acara yang diselenggarakan oleh Bapak Tani Sekretariat Direkturat Jenderal Tanaman Pangan Bapak Tani Maju Mandiri Modern Disupport oleh Balai Besar Peramalan OPT BBBWT Fokus, Semangat, Bahagia Ya Bapak Ibu semuanya yang kami hormati Saya akan membacakan urutan dari acara di pagi hari ini Tentunya acara ini secara tentatif akan bersama-sama dengan Bapak Dirjen Tanaman Pangan Dan nanti kalau beliau sudah berkesempatan untuk bisa menjumpai kita semuanya Beliau nanti akan memberikan sambutannya Kemudian yang kedua beliau Bapak Insinyur Yuris Tianto sebagai Kepala BBBWT akan memberikan sambutan yang pertama Beliau juga menyampaikan materi tentang evaluasi kejadian warung batang coklat di Indonesia Kemudian yang acara yang ketiga adalah pemaparan dari Bapak Dr. Nugroho Sosetyo Dari Universitas Gajah Mada Kemudian pemaparan dari BOPT Ahli Madya BOPT yaitu Bapak Deddy Darmadi Untuk menyingkat acara di pagi hari ini Mari kita simak bersama-sama Paparan atau pembukaan sambutan dari Kepala Balai Besar Peramalan OPT Beliau Bapak Insinyur Yuris Tianto Kami bersama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Yang kami hormati Bapak Dirjen Tanah Pangan Kami cintai Kemudian yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Nugroho Sosetyo Putro Salam kenal Pak Saya Yuris Tianto dari Solo juga Pak Dan saya juga guru saya guru orang-orang UGM Orang-orang UGM Pak Kami juga guru saya orang UGM Terus kemudian yang kami hormati juga Pak Profesor Dr. Deddy Darmadi Dari BOPT Jatisari Ini juga Profesor Pak Pak Nugroho Kena Bila sering jadi pembimbing Apa itu? Mahasiswa-mahasiswa UNPAP Beliau dari UNPAP Cira-kira gitu Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati Pengurus Ikatan BOPT Indonesia Bagi Bapak Ibu yang belum kenal ada Ikatan BOPT Ini merupakan organisasi baru Tapi saya lihat pengurusnya belum begitu semangat untuk tampil nih Maka saya juga akhirnya mewakili Jadi di BOPT ini ada Ikatan BOPT Indonesia Kemudian di sini ada Sekretarisnya namanya Pak Yadi Nanti bisa ngomong lah kira-kira apa itu BOPT Kalau nggak ada manfaatnya kenapa dibentuk kira-kira gitu Jadi Bapak Ibu sekalian Saya ucapkan terima kasih Kita harus tetap semangat Terus terang bahwa BOPT ini adalah garda Depan di Kementerian Pertanian Untuk mensukseskan peningkatan produksi Tanpa pengamanan produksi Melalui BOPT Saya yakin tidak akan terjadi target produksi yang kita harap Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian Saya mengajak seluruh BOPT Mari kita gaungkan BOPT ini adalah sesuatu yang perlu Untuk didorong ke depan Kira-kira seperti itu Itu pertama Terus yang kedua ini webinar ini Forum Silaturahim Pak Yang dari sana Merauke Sampai Sabang ini Bisa isi Rauke di sini Kira-kira seperti itu Dan bisa kenal saya Kira-kira seperti itu Besok kalau Saya di jalan di Sabang sana Ya bisa dianulah Ditanyain Bapak Mau makan apa dan sebagainya Barangkali gitu lah Kira-kira seperti itu Tapi bukan berarti kami ga punya duit ya Pak Intinya seperti itu Jadi prinsip Bapak Ibu sekalian Webinar ini sangat perlu sekali Dan perlu di upgrade Pengetahuan BOPT Jangan hanya BOPT ini Mengeluh saja Selalu mengeluh SDM-nya kurang BOP-nya kurang Dan sebagainya Kira-kira seperti itu Bahkan ada satu BOPT ini Melayani empat kecamatan Saya lihat di Malang itu Di Malang kota Empat kecamatan Kemudian kalau di Banten itu Malah bukan melayani Menurut kecamatan Dua kabupaten di Banten ini Di Tangerang Selatan Sama kabupaten Tangerang Luar biasa Jadi BOPT ini perlu digorong Ditingkatkan semangatnya Supaya kita tuh tahu loh Bahwa pekerjaan kita tuh besar Hari ini saya tantang Di BOPT Bagaimana di forum ini Bisa tembus ribu orang Kira-kira gitu Bisa ga ikatan BOPT itu Tembus ribu orang Untuk di forum ini Ini saya tantang sekarang Kira-kira gitu Kalau bisa ya berarti BOPT itu hidup Kira-kira itu Nah sebelum saya Disampaikan materi oleh Para narasumber Langkah baiknya Saya mengingatkan bahwa Di BOPT ini Ada yang namanya Program baru Namanya C-Fortuna C-Fortuna itu Sistem informasi Forecasting Atau peramalan OPT nasional Dan ini bisa diakses Tanpa harus pakai password Bahkan beberapa Provinsi sudah Mengembangkan Sampai tingkat kecamatan Kalau C-Fortuna ini Tingkat 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 baru Tingkat kabupaten Untuk yang dikembangkan Di pusat Dan Keluhan-keluhan POPT Di seluruh Indonesia Yang sumber dayanya Kurang Itu bisa diselesaikan Dengan C-Fortuna Karena C-Fortuna ini Sifatnya Tidak perlu nunggu Selama ini Hasil-hasil Peramalan kami Itu sampai Di provinsi Langsung ditumput Dan dimasukkan Almari Tidak pernah disampai Ke POPT Atau koordinator POPT Ditingkat kabupaten Oleh karena itu Dengan C-Fortuna ini Bapak-Ibu Bisa mengakses Secara langsung Tanpa login Itu pertama Terus yang kedua Untuk mengatasi Yang namanya Kekurangan Sumber daya POPT Yang selama ini Dikeluhkan oleh Bapak-Ibu Yang dampaknya adalah Datanya menjadi Di inputnya Tidak komplit Setiap TB Atau tengah bulan itu Maka C-Fortuna Akan dikembangkan Menjadi level 3 Level 3 itu adalah C-Fortuna Berbasis Citra satelit Jadi Bapak-Ibu Nanti kalau misalnya Melaporkannya Misalnya 10 Tapi fakta Di lapangan 20 Maka dengan C-Fortuna level 3 Akan bisa terdeteksi Nah Bagaimana hasil C-Fortuna Mungkin bisa Saya sampaikan Dalam waktu 5 menit dulu Mohon-nggol Pak Pak Di Di Share Bisa Pak Ini Bapak-Ibu Kita sudah Menyampaikan Perkiraan OPT Di 2324 Dan bentuk Buku Dan bentuk C-Fortuna ini Dan bentuk Software Nah bagaimana Dengan evaluasi Perkiraan WBC Sebelum Bapak-Ibu Cerita WBC Saya cerita dulu Mengenai Perkiraan WBC Kayak apa Tahun MT 23 Dan 2324 Lanjut Lanjut Hilang ya Mas Rahmat Rahmat hilang ya Ada Pak Jadi Saya pengen OPT itu Selangkah Lebih maju Kayak Yamaha Bahasanya gitu Jangan OPT banyak Ngeluh saja Kira-kira Bagaimana Sekarang Havir Perkiraan WBC Lanjut Nah ini Bapak-Ibu Ini adalah Keragaan Serangan WBC Tiap musim tanam Ini dari 2078 Sampai 2023 Dan WBC Ini saya Diklar Sebagai OPT Yang ikut Pilpres Kenapa Karena Setiap 5 tahun Sekali naik Coba Bapak Lihat tuh Dari 27 5 tahun Naik Di 2011 Kemudian 2011 2012 Kecil Naik lagi Di 2014 Jadi Setiap 5 tahun Dia itu Adalah naik Bapak-Ibu Makanya Ini sudah Saya sampaikan Kepada teman-teman Baes Badan Intelijen Strategis Kami punya OPT Yang setiap 5 tahun Mesti naik Ini OPT Politik Ini Namanya Saya katakan Apa itu Pak BBC BBC itu Setiap 5 tahun Naik Pak Siapa Pak Lihat Datanya Bahkan di Jawa Tengah Itu ada potensi Naik Kira-kira itu Ini untuk Warning Untuk teman-teman Jawa Tengah Lanjut Lanjut Nah ini Bapak-Ibu Perakiran MT23 Bahwa kita itu Barang-barang Barang Batang Colka itu Pergerakan kita 44.305 Hektare 44.305 Hektare 44.000 Itu menduduki Peringkat nomor 2 Setelah PBB Atau Penggerak Batang Padi Barang Batang Colani Ini perkiraan kita MT23 Lanjut Nah bagaimana Evaluasinya Pak Ini Pak Bapak-Ibu Evaluasi kami Berdasarkan KLTS Atau Kumulatif Lemah Tambah Serang Yang Bapak-Ibu Kirimkan ke kami Hasilnya seperti ini Pak Kami punya Standar Kalau rasio KLTS Terhadap Perakiran itu Lebih dari 71% Maka itu harus Segera dikendalikan Tapi faktanya Bapak Lihat Sumatera Utara 124% Jogja Jogja 130% Ini tidak boleh Harusnya harus di bawah 71% Pak Panten 212% Kemudian Sosol 183% Teman-teman yang saya sebutkan Profesinya Tolong kemudian Melakukan Apa itu Mukhasabah Atau Introspeksi Bapak-Ibu Ini kondisinya Bapak-Ibu Di MT23 Bagaimana dengan MT2324 Monggo Mas Mas Nah ini Bapak-Ibu MT2324 MT2324 Hari ini Prakirannya Seperti ini Bapak-Ibu Jadi yang Hitam-hitam ini Mohon untuk Warning Yaitu Sumatera Selatan Lampung Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Banten Ini kondisinya Jadi Teman-teman yang saya sebut Provinsi Selong Warning Bapak-Ibu Nanti caranya Gimana Pak Yuris Cara ngitungnya Prosentasi tinggal Bapak bagi aja Jadi Prakiraan itu Dibagi dengan Anunya Istilahnya Ini Prakiraan Prakiraan yang perlu Warning Nanti Bapak Bagi aja Luas tambah serangnya Dengan parkiran itu Lanjut Pak Lanjut Nah ini Bapak-Ibu Warang-barang Pocat Yang kita Warning Ini ada di Yogyakarta Di Lampung Seperti yang saya Tulis tadi Hitam-hitam tadi Ini petanyaan Ini Bapak-Ibu Menjadi bahan Pertanyaannya adalah Bagaimana Cara mengendalikannya Itu nanti Kita bahas Dengan Profesor Lanjut Lanjut Nah ini evaluasi Perkiraan Pak Sampai 2324 Artinya apa Kami itu Setiap saat Mengevaluasi Kerja Teman-teman Di lapangan Terus terang Teman-teman Di lapangan itu Melakukan pengendalian Enggak Kalau tidak melakukan Pengendalian Masalahnya apa Tolong sampaikan ke kami Terus terang itu Karena terus terang Bapak Menteri sekarang Baru konsen Tepat di jagung Jadi jangan sampai Ada celah sedikitpun Yang mengganggu Peningkatan produksi Padi jagung Kira-kira itu Nah ini dari sini Pak Yang trennya Agak tinggi adalah Di Rio Teman-teman yang di Rio Warning di Rio Kemudian Sulawesi Tenggara Rasio KLTS Terus ada perkiraan Itu meningkat Jadi kemudian Yang kedua Sulawesi Tengah Kemudian untuk Jawa Alhamdulillah Masih baik-baik Tapi terpuas pada Karena di Jawa Tengah itu Trennya Kalau mau belpres Naik dia Kayak Kayak ikut capres Gak tahu capres Siapa yang diikuti Oleh WBC ini Kira-kira itu Lanjut Lanjut Nah Oke sebelum saya tutup Bapak Ibu Saya kemarin melakukan Peninjauan ke Jawa Tengah Di BPSB Jawa Tengah Ternyata Ternyata ada Beberapa Varetas Yang disukai oleh Petani Yaitu Cihirang Ternyata itu Dicampur dengan Impari 32 Yang notabene Dua varetas itu Menurut kajian kami Itu Rentan Untuk WBC Nah pertanyaannya adalah Bagaimana Mengatasi ini Tolong teman-teman Daerah Waspada Karena ada Varetas padi Supaya Laku dijual Di pasar tinggi Maka dia dicampur Di benihnya itu Yaitu Impari 32 Itu adalah Nenaknya Cihirang Nah supaya Bahkan itu Tarik membeli Hacepannya Dicampur Nah itu yang menyebabkan Menurut saya Perlu diwaspadai Teman-teman BOPT Dan disampaikan Nanti ke depan Di tahun depan Setiap 3 bulan Kami akan menyampaikan Early warning system Terhadap Varetas-varetas yang peka Ini mohon dukungannya Dari Bapak Bapak dari OGM Bahwa kita Mau ngarah ke sana Supaya apa Supaya POPT ini memang Mempunyai Kontribusi yang jelas Kita tahu sendiri Kalau ada Ledakan hama Mesti yang dicari POPT Bukan PPR Tapi kalau Penghargaan yang dicari Bukan POPT Tapi PPR yang dicari Kembali Sebetul Oleh karena itu Bapak Ibu Sekalian Seluruh POPT Khususnya POPT Mari kita ajak Mari bersatu Kemudian kita dukung Pemerintah meningkatkan produksi Kita kurangi kehilangan hasil Dengan akibat serangan POPT Di forum ini sangat Sangat bagus sekali Untuk bertukar pikiran Bagaimana cara cepatnya Dan sebagainya Kita dukung Sepuluhnya POPT Untuk mendukung Bapak Ibu POPT di Di lapangan Kalau Bapak Ibu Perlu upgrade Refreshing Sekaligus Healing Onggo Kita ke BOPT BOPT itu ada Taman Refugia Di belakang itu Bapak Ibu Itu bunga mata Itu adalah bagian Dari Taman Refugia kami Kemudian ada Pancing Mania Di tempat kami Ada walking rise Di tempat kami Silahkan Bapak Datang ke tempat kami Kira-kira seperti itu Itu yang bisa saya sampaikan Dan selamat Ikut webinar Dan saya Tetap meminta Ikatan BOPT Indonesia Untuk menggerakkan timnya Menggerakkan anggotanya Untuk bisa hasil Laturahim Di forum webinar Yang berbahagia Bila itu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kami sampaikan Terima kasih banyak Bapak Yuris Tianto Ya Beliau menjadi penyemangat Bagi kita semua Dan Di kesempatan Pagi hari ini Ternyata Peserta Zoom Merangka naik Dari yang 77 Menjadi 220 233 Sehingga pada saat ini Sehingga Antosiasme Dari para pemirsa Sekalian Di seluruh Nusantara Sangat Kami apresiasi Dan kami Berterima kasih Atas Partisipasi Bapak Ibu semua Mengikuti Forum webinar Yang Berterima kasih Resistensi Woreng batang coklat Dan Resistensi Tanaman padi Terhadap Woreng batang coklat Kita Membicarakan Resistensi Pada pagi hari ini Baik BBC-nya sendiri Atau Tanamannya Itu sendiri Untuk Pemateri yang pertama Akan Disampaikan oleh Bapak Dokter Nugroho Sosetya Putra MSI Saya Bacakan terlebih dahulu Curriculum Vitae Dari beliau Beliau Bapak Bapak Tio Bapak Nugroho Dokter Ingenior Nugroho Sosetya Putra Sosetya Putra MSI Merupakan Pengajar Dosen dari Universitas Gajah Mada Beliau Berlalaman Dan di Bulak Sumur Yogyakarta Di kampus UGM Yogyakarta Mengambil berbagai Mengambu berbagai Mata kuliah Dari Filosofi Perlindungan Tanaman Perlindungan Tanaman Presisi Kemudian Juga Yang Terkait Dengan Wurang Batang Coklat Pesis S2 Beliau Tentang Kadar Esterase Pada Wurang Batang Coklat Yang Disemprotkan Dengan Insek Sida Karbamat Artinya Menyambut Materi Kita Diskusi Di Pagi hari Ini Tentunya Beliau Adalah Bakar Yang Menguasai Tentang Resistensi WBC Terhadap Pestisida Ataupun Resistensi Tanaman Yang Terhadap WBC Yang Nanti Akan Disampaikan Oleh Pemateri Kedua Yang Berikutnya Beliau Juga Merupakan Penggerak Atau Peneliti Yang Meneliti Tentang Penerapan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Sehingga Kita Berharap Bahwa Dengan Adanya Pengamatan Dengan Adanya Pengelolaan Hama Terpadu Ini Merupakan Solusi Untuk Mengendalikan Warang Batang Coklat Beliau Juga Menulis Tentang Integrated Pest Management Tentang Penggunaan Pestisida Dan Alumni SLPHT Di Klaten Jawa Tengah Untuk Menyingkat Waktu Langsung Saja Kita Sampaikan Berikan Waktu Sepenuhnya Kepada Bapak Dokter Nugroho Suset Ya Putra MSI Untuk Menyampaikan Paparannya Bapak Mohon maaf Sebelumnya Sebelum Beranjak Ke materi Merah sumber Ada Pak Dirjen Yang akan Menyampaikan Canon Speed Seperti itu Baik Ya Seperti apa yang Sampaikan Tadi di awal Bahwa beliau Bapak Dirjen Taraman Akan memberikan Sambutan Secara tentatif Di Acara Webinar Kita Pada saat Ini Sebagai Kehormatan Kita Berikan Dari Pak Dirjen Tanaman Untuk Menyampaikan Sambutan Saya Persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Bapak Semua Luar biasa Perupat Tani Pagi ini Bintang Tentang Resistensi Batang Coklat Dan Ada Pak Yuris Kepala BPOBD Jatisari Selamat pagi Pak Yuris Dan Para narasumber Pak Dedy Tarmadi Dari BPOBD Jatisari Dan Juga Ada Pak Nugro Setia Aksu Setia Putra Dari UKM Dan Materi ini Sangat menarik Biasanya Kalau pancar Romba Dari Musim Kering Ke Musim Hujan Atau Musim Hujan Sebaliknya Musim Kering Banyak Serangan Hama Penyakit Dan Salah Satunya Yang kita Bahas Sekarang Adalah WPC Dan WPC Ini Sebenarnya Sudah Lama Terjadi Tapi Bagaimana Mensolusi Secara Masif Dan Apa itu Orang Bilang Tokcer Terjadi Supaya Dan Masalah Penyakit WPC Tidak Berulang Ulang Memang Daya Penyebarannya Mulai Dari Telur Rafa Itu Umur Siklus Hidupnya 28 hari Jumlah Telurnya Sekitar 200 Dan Setiap 8 hari Terus Saja Ini Kecepatannya Apa itu Pusat Pencang Tapi Kita Kan Sudah Melakukan Berbagai Upaya Termasuk Tanam Serentang Menjaga Sanitasi Supaya Di sini Tidak Pindah Ke Wareng Yang Lain Dan Seterusnya Itu Berbagai Upaya Dan Dan Pesan Saya Dalam Hal Ini Mengatasi Wembatan Cepat Pertama Langkah Langkah Preventif Dulu Kemudian Antisipasi Dini Pencegahan Lebih Baik Daripada Membati Supaya Tidak Terjadi Eksplosi Jadi Pengamatan BPUPT Ini Sangat Penting Nanti Meropong Semua Early Warning Sistemnya Online Lagi Ini Disebar Luaskan Ke Petani Supaya Tidak Terjadi Hal-hal Yang Tidak Dinginkan Kemudian Apabila Terpaksa Memang Sudah Terjadi Lakukan Langkah Langkah Pengendalian Yang Secara Bijak Gunakan Berbagai Bahan-Bahan Nabati Atau Alami Secara Baik Yang Ramah Lingkungan Upaya-upaya Itu Menjadi Utama Termasuk Musuh Alaminya Warang Ini Harus Dikembangkan Itulah Yang Utama Penggunaan Pupuk Kimia Sintetis Dan Pestisida Kimia Sintetis Pestisida Merupakan Pilihan Terakhir Di saat Tidak Ada Pilihan Yang Lain Dan Kita Simak Seluruh Narasumber Salam Dari Pak Terakhir Di Virtual Ini Maupun Ada Di Youtube Kita Simak Seluruh Materinya Dan Supaya Ini Menjadi Tidak Terjadi Di Sawah-sawah Di Lagunan Kita Terhadap Ancaman WPC Ya Dan Minta Tolong Perhatian Petugas Lapangan Juga Daerah-daerah Yang Endemis WPC Dan Sudah Kita Petakan Itu Nanti Disampaikan Pak Yuris Supaya Menjadi Atensi Yang Lebih besar Terima Kasih Selamat Kita Menjaga Pertanian Dari Berbagai Serangan Amun Tekan Seminimal Mungkin Tekan Kerugian Atau Pusuh Serendah Mungkin Jauh Di bawah Ambang Batas Toleran Terima Kasih Tingkatkan Produksi Terus Wassalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih Pak Dibijen Sudah Memberikan Sambutannya Baik Kita Simak Bersama-sama Paparan Dari Bapak Dosen Bapak Doktor Nugro Sosyet Putra MS Saya Persilakan Bapak Terima kasih Pak Rahmat Assalamualaikum Warahmatullahi Berkatung Bapak Ibu yang Saya Hormati Juga Pak Dirjen Pak Yuris Pada hari ini Saya ingin Menjelaskan Beberapa Hal Terkait Dengan Orang Batang Coklat Dan Sebelum Sebelum Saya Sampaikan Ini Saya Mau Disclaim Dulu Karena Saya Sebenarnya Agak Bingung Juga Waktu Diminta Untuk Bicara Ini Karena Awalnya Saya Diminta Untuk Membicarakan Tentang Bioekologi Orang Coklat Tapi Ternyata Ini Judulnya Menjadi Resistensi Orang Batang Coklat Jadi Saya Ingin Menyampaikan Apa Yang Sudah Saya Dapatkan Informasinya Pertama Kali Dari Panitia Jadi Saya Akan Membahas Tentang Perilaku Makan Dari Orang Batang Coklat Nah Ini Sepertinya Belum Banyak Perhatian Kita Pada Hal Tersebut Karena Kalau Kita Lihat Dari Sisi Apa Namanya Sisi Bioekologinya Itu Sebenarnya Perilaku Makan Itu Menjadi Sebuah Apa Namanya Pintu Masuk Untuk Memahami Bagaimana Orang Coklat Itu Menyebabkan Kerusakan Pada Tanaman Padi Sehingga Saya Menganggap Penting Apa Yang Saya Sampaikan Pada Hari Ini Sehingga Kita Bahas Pada Hari Ini Jadi Kalau Kita Mempelajari Tentang Perilaku Itu Sebenarnya Kita Sedang Mempelajari Tentang Apa Yang Kita Sebut Sebagai Proses Jadi Perilaku Itu Kalau Kita Definisikan Secara Apa Namanya Secara Harfiah Itu adalah Aktivitas Hewan Yang Dilakukan Untuk Mendapatkan Nutrisi Seperti Manusia Makan Itu Membutuhkan Karbohidrat Protein Mineral Vitamin Dan Sebagainya Ini Yang Kemudian Menyebabkan Kenapa Orang Coklat Juga Melakukan Hal Yang Sama Karena Dia Juga Makhluk Hidup Sama Seperti Kita Nah Kemudian Kalau Kita Lihat Pada Perilaku Itu Kita Melihat Bahwa Ada Langkah Atau Tahapan Atau Proses Yang Dilakukan Orang Coklat Ketika Dia Harus Menemukan Inangnya Karena Sama Dengan Manusia Juga Kalau Orang Coklat Dia Mencari Inang Pasti Dia Mencari Yang Terbaik Terbaik Artinya Memenuhi Kebutuhan Optimal Untuk Bertumbuh Dan Berkembang Sehingga Dia Membutuhkan Proses Yang Sebenarnya Tidak Sederhana Kalau Kita Lihat Karena Kalau Kita Hanya Melihat Pada Orang Coklat Misalnya Kita Buka Rumpun Padi Hanya Kelihatan Bahwa Ini Orang Coklat Sedang Makan Itu Proses Cukup Panjang Yang Apakah Nanti Kemudian Orang Coklat Itu Bisa Tumbuh Berkembang Atau Sebaliknya Mungkin Dia Harus Pindah Ketempat Yang Lain Kemudian Dia Tidak Mendapatkan Pakan Seperti Yang Seharusnya Dan Seterusnya Jadi Perlaku Makan Ini Proses Yang Cukup Rumit Dan Panjang Nah Sebelum Saya Melanjutkan Pada Proses Yang Tadi Saya Sampaikan Itu Saya Ingin Sejenak Untuk Refresh Dulu Pengetahuan Kita Tentang Apa Yang Ada Pada Orang Coklat Yang Dia Gunakan Untuk Mengambil Pakan Ini Saya Ingatkan Kembali Bahwa Orang Coklat Itu Adalah Serangga Pengisap Jadi Dia Tidak Makan Seperti Ulat Atau Belalang Tetapi Dia Makan Itu Dengan Cara Mengisap Cairan Inang Jadi Ini Adalah Gambar Dari Alat Mulut Orang Coklat Gambar Ini Saya Ambil Dari Seorang Peneliti Jepang Yang Dia Sudah Malang Melintang Di Dunia Persilatan Orang Coklat Peneliti Yang Sangat Terkenal Sogawa Mungkin Bapak Ibu Ada Yang Tahu Gambar Dia Berhasil Membuat Diagram Semacam Ini Nanti Akan Kita Lihat Satu Per Satu Kira Apa Yang Ada Di Alat Mulut Dari Orang Coklat Ini Kalau Kita Lihat Ini Kepala Coklat Kemudian Ini Jaringan Tanaman Tanaman Padi Nah Ini Kita Lihat Dulu Pada Bagian Dari Alat Mulut Jadi Alat Mulut Ini Bentuknya Semacam Sedotan Semacam Pipa Yang Kalau Kita Lihat Dari Jauh Seperti Satu Batang Pipa Tapi Sebenarnya Kalau Kita Lihat Lebih Besar Lagi Dengan Menggunakan Mikroskop Elektron Itu Akan Kelihatan Sekali Bahwa Pipa Ini Ternyata Terdiri Dari Sekian Banyak Komponen Bagian Nah Ini Yang Pertama Itu Adalah Labium Labium Itu Adalah Bagian Seperti Selongsong Kalau Kita Lihat Dari Luar Itu Adalah Labium Yang Seperti Jarum Tebal Itu Adalah Labium Labium Ini Sebenarnya Kalau Kita Lihat Bukan Sebagai Alat Untuk Mencucuk Ini Adalah Sebagai Alat Sensor Jadi Orang Coklat Tadi Saya Sebutkan Dia Harus Memilih Dulu Dari Sekian Banyak Inang Itu Dia Harus Milih Nah Milih Itu Adalah Menggunakan Labium Ini Jadi Semacam Sensor Untuk Melihat Oh Ini Cocok Kemudian Dia Baru Akan Mencucuk Dan Mengisap Di Tempat Sebut Kemudian Yang Berikutnya Ini Adalah Stilet Nah Stilet Ini Itu Adalah Bagian Dari Alat Mulut Itu Yang Digunakan Untuk Masuk Kedalam Jaringan Tanaman Ini Yang Nanti Dia Gunakan Untuk Menusuk Kemudian Mengisap Cairan Yang Ada Di Jaringan Tanaman Ini Itu Stilet Jadi Kalau Kita Lihat Dari Luar Itu Ada Labium Yang Gede Ini Kemudian Stilet Itu Lataknya Ada Di Bagian Dalam Dari Labium Tadi Stilet Ini Yang Digunakan Untuk Mengisap Cairan Dari Jaringan Tanamannya Kemudian Yang Berikutnya Itu Adalah Kelenjar Ludah Ini Kenapa Saya Sebutkan Di Sini Karena Kelenjar Ludah Ini Perananya Cukup Penting Terutama Ketika Dia Melakukan Pengisapan Aktivitas Pengisapan Sama Seperti Manusia Itu Kalau Dia Kena Cucuan Nyamuk Itu Keluar Darah Ini Darah Itu Begitu Dia Keluar Dari Jaringan Kemudian Dia Bersenyawa Dengan Oksigen Itu Segera Akan Menggumpal Atau Koagulasi Ini Sama Juga Dengan Cairan Dari Tanaman Seperti Itu Juga Sehingga Kemudian Kelenjar Ludah Ini Fungsinya Yang Pertama Digunakan Untuk Membantu Pengisapan Artinya Ketika Dia Mulai Mencucukkan Stilet Ke Jaringan Tanaman Dia Dia Juga Mengeluarkan Ludah Ludah Ini Digunakan Untuk Membuat Supaya Cairan Tadi Tidak Mudah Menggumpal Atau Seperti Para Ahli Mengatakan Juga Ludah Ini Digunakan Untuk Mengencerkan Cairan Tadi Sehingga Mudah Untuk Dihisap Jadi Aktivitas Menghisap Ini Bukan Aktivitas Yang Mudah Bagi Warang Coklat Dia Membutuhkan Energi Yang Cukup Besar Sehingga Kemudian Dia Sehingga Dia Lebih Mudah Untuk Dihisap Yang Kedua Ludah Ini Juga Digunakan Untuk Menetralkan Pertahanan Dari Inang Tanaman Padi Misalnya Tanaman Padi Punya Senyawa Yang Sifatnya Merugikan Bagi Warang Coklat Begitu Dia Kena Ludah Ini Sifat Pertahanan Tadi Akan Dinetralkan Sehingga Kemudian Itu Bisa Diambil Warang Coklat Itu Adalah Manfaat Dari Ludah Tadi Kemudian Yang Berikutnya Itu Selubung Stilet Ini Bagian Yang Unik Nanti Saya Jelaskan Di Penjelasan Yang Lebih Detil Selubung Stilet Ini Itu Dihasilkan Oleh Orang Coklat Ketika Dia Sudah Mulai Menusuk Kedalam Selubung Stilet Itu Ibarat Semacam Misalnya Ada Pompa Suntik Itu Sepaga Selongsong Itu Dikeluarkan Dibuat Dulu Orang Coklat Ketika Dia Menusukkan Stilet Itu Sebagai Jalan Bagi Stilet Untuk Masuk Kedalam Dan Mengisap Jadi Bentuknya Keras Yang Dikeluarkan Oleh Orang Coklat Namanya Selubung Stilet Kemudian Yang Berikutnya Titik Tusuk Titik Tusuk Ini Tempat Dimana Dia Menancapkan Selubung Stilet Yang Itu Kemudian Digunakan Untuk Memasukkan Stilet Kemudian Yang Berikutnya Itu Adalah Flume Flume Itu Salah Satu Cairan Dari Jaringan Tanaman Inangnya Padi Misalnya Di sini Itu Yang Menjadi Tujuan Utama Dari Warang Coklat Ini Ketika Dia Mengambil Cairan Jadi Ini Pakan Utamanya Cairan Flume Di dalam Flume Ada Gula Dan Asam Amino Itu Komponen Nutrisi Yang Betul Memang Diputuhkan Oleh Warang Coklat Nah Selain Cairan Flume Dia Juga Mengambil Cairan Silim Cairan Silim Itu ada Di sini Itu isinya Adalah air Kemudian Mineral Dan Beberapa Komponen Lain Ini yang Menjadi Semacam Tambahan Kalau Kalau Cairan Cairan Flume Itu Cairan Utama Yang Dia Mau Ambil Sementara Silim Ini adalah Cairan Tambahan Yang Juga Punya Beberapa Manfaat Untuk Warang Coklat Nah Ini Adalah Alat Mulut Dari Warang Coklat Kalau Mau Kita Lihat Lebih Dekat Lagi Nah Kemudian Kita Masuk Pada Proses Yang Pertama Bagaimana Warang Coklat Ini Kemudian Bisa Mendapatkan Inang Yang Pertama Kali Dilakukan Itu Adalah Melakukan Seleksi Seleksi Inang Jadi Kalau Kita Lihat Orang Coklat Itu Adalah Makhluk Yang Kisaran Inang Itu Sangat Terbatas Yang Kita Sebut Sebagai Monofag Dia Kisaran Inang Cuman Satu Dia Cuman Mau Makan Pada Cairan Tanaman Padi Dia Tidak Makan Pada Tumbuhan Yang Lain Meskipun Ada Berapa Ahli Yang Juga Mengatakan Dia Bisa Makan Pada Jenis Gumah Tertentu Tapi Itu Hanya Sekedar Makan Saja Dan Tidak Sampai Membuat Si Orang Coklat Ini Punya Keturunan Artinya Memang Bukan Inang Utama Dan Juga Sebenarnya Hanya Inang Pengganti Saja Itu Pun Kalau Sangat Terpaksa Jadi Dia Memang Betul-betul Adalah Pemakan Tanaman Padi Nah Tetapi Kalau Itu Kan Banyak Sekali Individu Padinya Itu Kalau Kita Lihat Pada Luasan Sawah Yang Berhektar Itu Kan Ada Yang Nenam Varietas A Varietas B Dan Sebagainya Ini Mereka Harus Milih Jadi Sebenarnya Kalau Kita Lihat Bukan Hal Yang Mudah Bagi Si Orang Coklat Ini Karena Seleksi Inang Ini Harus Dilakukan Supaya Dia Mendapatkan Tadi Yang Saya Sebutkan Di Depan Pakan Yang Optimal Untuk Pertumbuhan Dan Perkembangannya Makanya Dia Harus Melakukan Seleksi Panduan Bagi Si Orang Coklat Ini Untuk Melakukan Seleksi Itu Adalah Dengan Memanfaatkan Tanda Kimia Dan Visual Tanda Kimia Itu Adalah Bau Bauan Dari Inang Yang Akan Dia Tujuk Tadi Ini Kan Jelas Itu Mungkin Kalau Kita Tidak B Misalnya Ada Varietas Padi A Sama 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 Tapi Bagi Orang Coklat Tidak Dia Bisa Milih Jadi Bau Dari Varietas A Bisa Beda Dengan Varietas B Dan Sebagainya Itu Yang Nanti Dia Pakai Sebagai Patokan Kemudian Kedua Itu Visual Visual Itu Menggunakan Mata Sehingga Kemudian Kalau Kita Lihat Cues Atau Apa Namanya Tanda Tadi Itu Adalah Warna Yang Pertama Itu Warna Hijau Ini Yang Jadi Patokan Biasanya Kalau Kita Menjelaskan Secara Sederhana Tanaman Padi Yang Ditambah Dengan Pupuk Nitrogen Lebih Banyak Biasanya Warnanya Makin Hijau Ini Menjadi Patokan Bagi Orang Coklat Ini Makin Hijau Maka Dia Makin Tertarik Untuk Datang Kesana Yang Kedua Tadi Bau Bau Khas Tadi Bau Padi Atau Mungkin Lebih Spesifik Lagi Adalah Bau Dari Varetas Padi Yang Dia Pilih Nah Kemudian Setelah Dia Sampai Itu kan Tadi Dia Seleksi Itu Nyari Nyari Apa Namanya Rumpun Yang Paling Tepat Kemudian Setelah Dia Sampai Ke Rumpun Yang Dia Cari Tadi Maka Kemudian Dia Melakukan Eksplorasi Eksplorasi Apa Itu adalah Eksplorasi Dari Permukaan Inang Karena Dia Menentukan Itu Titik Untuk Menancapkan Stilet Tadi Kemudian Mulai Menghisap Itu Tahapannya Seperti Itu Sehingga Kemudian Dia Harus Melihat Mana Kira-kira Tempat Saya Untuk Menancapkan Stilet Saya Itu Sama Seperti Kalau Orang Buat Sumur Buat Sumur Itu Eksplorasi Juga Kira-kira Daerah Mana Yang Itu Mau Kita Pakai Untuk Menyuntikkan Alat Untuk Mengambil Air Tadi Ini Ini Yang Digunakan Oleh Si Orang Coklat Dan Tadi Yang Saya Sebutkan Di Depan Dia Menggunakan Labium Jadi Labium Itu Semacam Alat Sensor Untuk Menentukan Apakah Permukaan Jaringan Inang Ini Itu Cukup Baik Untuk Dia Tembus Menggunakan Stilet Karena Meskipun Itu Kelihatan Sama Batang Ini Kelihatan Sama Itu Sebenarnya Berbeda Satu Tempat Dengan Tempat Yang Lain Ada Jaringannya Dibandingkan Yang Lain Ada Yang Lebih Lunak Dibandingkan Yang Lain Sebagainya Itu Harus Dia Cari Mana Yang Kira-kira Paling Mudah Saya Tembus Sehingga Kemudian Dia Menggunakan Labium Untuk Mengetuk Permukaan Jaringan Ini Untuk Menentukan Saya Mau Letakkan Stilet Saya Disini Nah Kemudian Setelah Dia Mengetukkan Maka Dia Temu Titik Yang Kira-kira Saya Pakai Itu Kemudian Dia Lakukan Satu Tahap Berikutnya Yang Namanya Probing Nah Jadi Probing Probing Ini Sudah Menggunakan Stilet Sehingga 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 Kemudian Dia Melakukan Probing Nah Probing Ini Itu Dia Mulai Memasukkan Stilet Tadi Kedalam Apa Namanya Jaringan Tanaman Nah Di Probing Ini Sebenarnya Belum Sampai Pada Tahap Dia Makan Dengan Ibaratnya Orang Itu Kalau Makan Itu Jenak Istilah Orang Jawa Sudah Makan Beneran Ini Baru Permulaan Saja Permulaan Untuk Saya Makan Disini Itu Namanya Probing Makanya Probing Itu Bisa Dilakukan Beberapa Kali Dalam Satu Waktu Misalnya Ini Orang Coklat Sekarang Dia Melakukan Probing Disini Setelah Explorasi Dia Probing Disini Tapi Ternyata Tidak Bener Ini Cairannya Tidak Sesuai Dengan Keinginan Saya Saya Pindah Lagi Dia Lakukan Explorasi Lagi Disini Kemudian Dia Lakukan Probing Lagi Disitu Sehingga Kemudian Dalam Satu Jaringan Ini Lubang Probing Itu Bisa Banyak Tergantung Pada Kondisi Tanaman Jadi Kalau Tanamannya Itu Biasanya Kalau Tanaman Itu Nitrogen Itu Banyak Kandungan Nitrogen Itu Tigi Itu Probing Tidak Banyak Karena Sekali Tusuk Ini Langsung Dapat Cairan Yang Enak Sesuai Dengan Saya Ini Yang Kita Sebut Sebagai Probing Nah Ketika Dia Melakukan Probing Itu Dia Mengeluarkan Ludah Tadi Ini Yang Terdiri Dari Senyawa Lipoprotein Itu Yang Memang Digunakan Untuk Memudahkan Jadi Tadi Saya Sebutkan Kelenjar Ludah Itu Dipakai Untuk Mencairkan Atau Membuat Cairan Jaringan Inang Lebih Cair Lagi Tapi Dia Juga Bisa Digunakan Sebagai Lubrikan Lubrikan Itu Pelicin Supaya Dia Bisa Mudah Untuk Menusukkan Kedalam Jaringan Nah Kemudian Setelah Dia Selesai Melakukan Probing Kemudian Dia Menemukan Bahwa Oh ya Ini Tempat Ini Cocok Untuk Saya Mengisap Pecairan Maka Kemudian Dia Mulai Mengisap Phloem Nah Ketika Dia Mengisap Phloem Itu Karena Biasanya Kalau kita Lihat Orang Coklat Itu Di Bawah Mikroskop Ketika Dia Sedang Mengisap Itu Maka Dia Juga Mengeluarkan Hanediu Atau Embun Madu Di Bagian Dekat Anus Dia Mengeluarkan Embun Madu Nah Embun Madu Dari Apa Namanya Cairan Phloem Itu Yang Dihasilkan Dari Cairan Phloem Yang Dia Ambil Itu Mengandung Asam Aminum Jadi Kalau Dia Mengisap Phloem Maka Embun Madunya Mengandung Asam Aminum Ini Beda Kalau Dia Mengambil Silim Kalau Mengambil Silim Cairan Silim Maka Embun Madunya Itu Bukan Asam Aminum Ini Sifatnya Asam Kalau Phloem Tadi Sifatnya Basah Nah Ini Digunakan Oleh Para Ahli Untuk Menentukan Kira-kira Tanaman Itu Cocok Untuk Orang Coklat Atau Tidak Karena Kalau Itu Cocok Untuk Orang Coklat Itu Berarti Asam Aminum Yang Dikeluarkan Dalam Bentuk Embun Madu Tadi Itu Pasti Jumlahnya Banyak Ini Kan Ada Caranya Untuk Melihat Berapa Banyak Embun Madu Yang Itu Bisa Dilihat Artinya Kalau Phloem Ini Makin Banyak Diambil Oleh Si Orang Coklat Makin Banyak Asam Aminum Itu Artinya Si Tanaman Tadi Cocok Untuk Orang Coklat Atau Kita Katakan Berarti Dia Disukai Oleh Orang Coklat Ini Salah Satu Cara Untuk Melihat Orang Coklat Seneng Gak Dengan Varitas Padi Yang Dia Pilih Ini Adalah Probing Dan Mengisap Nah Kemudian Sekarang Kita Lihat Juga Itu Tentang Faktor Yang Menentukan Probing Dan Aktivitas Mengisap Tadi Itu Yang Pertama Dipengaruhi Oleh Nutrisi Terutama Nitrogen Karena Kita Tahu Bahwa Nitrogen Itu Adalah Senyawa Yang Paling Banyak Diputuhkan Oleh Organisme Termasuk Orang Coklat Dia Digunakan Untuk Asam Aminum Dan Protein Ada Enzim Dan Sebagainya Makanya Kenapa Mereka Membutuhkan Nitrogen Dalam Jumlah Besar Kemudian Yang Kita Lihat Itu Adalah Ketika Nitrogen Ini Rendah Kandungannya Di Jaringan Tanaman Maka Dia Akan Melakukan Probing Lebih Sering Dia Nyari Disini Misalnya Itu Probing Disini Itu Tidak Cocok Dia Akan Pindah Lagi Ketempat Yang Lain Tidak Cocok Lagi Pindah Lagi Dan Seterusnya Makin Banyak Dia Melakukan Probing Itu Tanda Bahwa Nitrogen Yang Ada Pada Tanaman Inang Tadi Itu Rendah Nah Sehingga Kalau Probing Nitrogen Rendah Maka Dia Hanya Akan Sedikit Saja Mengambil Cairan Fluid Makanya Kemudian Embun Madu Yang Dihasilkan Itu Juga Makin Sedikit Ini Salah Satu Tanda Saja Seperti Disa Sebutkan Di Depan Bagaimana Cara Kita Melihat Apakah Tanaman Ini Disukai Oleh Orang Coklat Atau Tidak Itu Dengan Cara Melihat Ambul Madunya Tadi Nah Kemudian Kalau Kita Lihat Pada Apa Namanya Berapa Banyak Yang Mau Di Ambil Itu Kita Melihat Ada Yang Namanya Senyawa Stimulan Senyawa Stimulan Ini Yang Digunakan Oleh Orang Coklat Ini Untuk Makan Lebih Banyak Contoh Misalnya Kalau Manusia Senyawa Stimulannya Misalnya Cabai Atau Sambal Makan Pakai Nasi Putih Panas Pakai Ikan Pakar Atau Goreng Pakai Sambal Itu Makanya Pasti Lebih Banyak Itu Yang Kita Stimulan Ini Sama Jadi Orang Coklat Itu Stimulan Stimulannya Ada Banyak Misalnya Sukrosa Kemudian Asam Organik Tertentu Kemudian Ada Asam Amino Dan Seterusnya Nah Ini Stimulan Yang Membuat Si warang Coklat Tadi Itu Makin Banyak Dia Mengambil Cairan Dari Inangnya Nah Sebaliknya Itu Juga Ada Yang Namanya Penghambat Senyawa Penghambat Ini Yang Menyebabkan Si warang Coklat Tadi Berhenti Makan Waduh Waduh Ini Kok Rasanya Tidak Karu Ini Saya Tidak Jadi Makan Disini Itu Adalah Asam Oksalat Dan Asam Silikat Jadi Ini Nanti Akan Kita Bicarakan Gimana Cara Kita Untuk Membuat Supaya Tanaman Padi Tidak Disukai Oleh Orang Itu Salah Satunya Membuat Tanaman Padi Memproduksi Asam Oksalat Dan Asam Silikat Lebih Tinggi Karena Itu Sebagai Penghambat Asam Pengembat Naik Maka Kemauan Mereka Untuk Makan Juga Akan Makin Turun Jadi Ini Yang Terjadi Pada Problem Dan Aktivitas Mengisap Nah Kemudian Yang Kedua Itu Saya Akan Menyampaikan Tentang Nutrisi Pakan Ini Menjadi Penting Karena Nutrisi Itu Yang Nanti Akan Mempengaruhi Kebugaran Dari Warna Coklat Kebugaran Itu Fitness Jadi Kita Ngukurnya Itu Pakai Ini Tingkat Kelangsungan Hidup Berapa Persen Dari Telur Ini Yang Dia Menjadi Nimfa Berapa Persen Nimfa Ini Yang Kemudian Berhasil Menjadi Imago Dan Seterusnya Itu Tingkat Kelangsungan Hidup Survivorship Tingkat Keberhasilan Dia Untuk Menjadi Tahap Berikutnya Kemudian Yang Kedua Itu Adalah Perkembangannya Selama Hidupnya Berapa Misalnya Contoh Instar Satu Itu Biasanya Dua Hari Kemudian Dia Molor Menjadi Empat Hari Itu Berarti Ada Sesuatu Yang Tidak Beres Di Situ Karena Dia Harus Membutuhkan Waktu Lebih Lama Makin Cepat Dia Hidup Maka Artinya Kondisi Kebugarannya Itu Juga Lebih Baik Kemudian Yang Berikutnya Itu Adalah Ukuran Tubuh Biasanya Kalau Kita Melihat Saya Pernah Membiarkan Orang Coklat Kalau Lihat Orang Coklat Itu Gendut Gendut Seneng Itu Artinya Kebugarannya Bagus Kalau Misalnya Orang Coklat Kecil Ini Kayaknya Tidak Bagus Tidak Tidak Bugar Karena Kebugaran Ini Juga Nanti Akan Menentukan Berapa Banyak Telur Yang Akan Dihasilkan Oleh Orang Coklat Berapa Kuat Kemampuannya Untuk Reproduksi Dan Seterusnya Kemudian Nah Ini Kenapa Saya Menyampaikan Nitrogen Tadi Yang Saya Sebutkan Di Depan Bahwa Nitrogen Ini Itu Akan Mempengaruhi Berapa Banyak Itu Apa Namanya Cairan Yang Nanti Akan Diambil Orang Coklat Artinya Dia Menjadi Semacam Stimulan Juga Nah Karena Kebugaran Dari Orang Coklat Ini Akan Meningkat Ketika Dia Mendapatkan Inang Yang Kaya Nitrogen Makanya Dalam Banyak Kasus Itu Kenapa Populasi Orang Coklat Menjadi Tinggi Karena Terlalu Banyak Kita Memberikan Nitrogen Ternyata Alasannya Ada Di Sini Ini Fakta Yang Sudah Diungkap oleh Para Ali Seperti Kemudian Penambahan Nitrogen Penambahan Nitrogen Itu Akan Menambah Asam Amino Asparta Dan Asam Glutamat Tadi Yang Saya Sebutkan Di Depan Itu Adalah Senyawa Stimulan Artinya Apa Kalau Asam Asparta Dan Glutamat Ini Meningkat Maka BBC Itu Makin 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 Dia Makan Makin 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 Maka Kemudian Reproduksinya Juga Akan Meningkat Endingnya Adalah Populasinya Juga Akan Makin Tinggi Itu Itu Urutannya Kalau Kita Ingin Melihat Pengaruh Nitrogen Pada Populasi Warna Coklat Nah Kemudian Yang Berikutnya Adalah Tentang Ketahanan Inang Ini Menarik Nanti Mungkin Akan Disampaikan Tentang Ketahanan Inang Ini Saya Akan Melihat Secara Sepintas Dari Sisi Bioekologinya Jadi Ketahanan Inang Ini Nanti Akan Ditentukan Oleh Cairan Fluid Apakah Dia Lebih Banyak Stimulannya Atau Lebih Banyak Penghambatnya Makanya Kemudian Kita Biasanya Akan Melihat Seberapa Banyak Senyawa Penghambat Yang Ada Pada Inang Tersebut Makin Tinggi Senyawa Penghambatnya Maka Warna Coklat Juga Makin Tidak Tertarik Pada Inang Tersebut Kemudian Kita Lihat Pada Perilaku Mengisap Dari Cairan Inang Nah Ini Penelitian Yang Dilakukan Untuk Membandingkan Antara Kesukaan Warna Coklat Pada Varitas Yang Pekah Dengan Varitas Yang Tahan Itu Adalah Waktu Mengisap Cairan Fluim Yang Jauh Lebih Lama Pada Varitas Pekah Karena Dia Sekali Dia Menancapkan Setelah Probing Maka Dia Akan Mengisap Terus Lumayan Dapat Kualitas Bagus Saya Tidak Perlu Berpindah Kemana Mana Saya Makan Banyak Di Situ Makanya Waktunya Waktu Makan Ini Menjadi Lebih Lama Nah Kemudian Yang Berikutnya Perilaku Mengisap Ditentukan Oleh Kondisi Kimia Flame Tadi Yang Saya Sampaikan Makin Banyak Senyawa Stimulan Dia Makin Banyak Mengisap Disitu Makin Lama Mengisap Demikian Pula Sebaliknya Kalau Makin Banyak Pengambatnya Maka Waktu Pengisapan Itu Menjadi Lebih Pendek Karena Yang Dia Ambil Itu Juga Makin Sedikit Nah Kemudian Ini Apa Namanya Gambaran Gampangnya Kalau Kita Lihat Varitas Tahan Itu Senyawa Stimulannya Lebih Rendah Dibandingkan Senyawa Pengambat Dan Sebaliknya Varitas PK Itu Stimulannya Akan Lebih Tinggi Dari Senyawa Pengambat Jadi Ini Yang Nanti Akan Mempengaruhi Perilaku Mengisap Dari Orang Coklat Nah Kemudian Kita Sampai Pada Aspek Praktis Ini Adalah Apa Namanya Saya Mencoba Untuk Menyimpulkan Apa Yang Tadi Saya Sampaikan Ini Dengan Aspek Praktis Yang Mungkin Bisa Kita Lakukan Di Lapangan Jadi Yang Pertama Itu Adalah Prospek Pemanfaatan Varitas Tahan Varitas Tahan Itu Dulu Ceritanya Mungkin Nanti Dikoreksi Tentang Varitas Tahan Ini Jadi Varitas Tahan Ini Memang Dibuat Supaya Orang Itu Lebih Fokus Pada Tanaman Padanya Dan Tidak Banyak Menggunakan Pestisida Logikanya Begitu Jadi Makin Banyak Kita Menggunakan Varitas Tanam Logikanya Kita Makin Sedikit Menggunakan Pestisida Nah Yang Disimpulkan Oleh Para Ahli Yang Dia Meneliti Warung Batang Coklat Itu Adalah Pengembangan Ketahanan Kimiawi Ya Itu Tadi Yang Saya Sebutkan Ada Senyawa Pengambat Tadi Itu Ternyata Lebih Diutamakan Dibandingkan Ketahanan Fisik Karena Karena Warung Coklat Ini Itu Tidak Peduli Dengan Kondisi Fisik Dari Permukaan Jaringan Mau Keras Mau Banyak Silikanya Dan Sebagainya Itu Tidak Ada Urusannya Sama Mereka Mereka Hanya Menggunakan Satu Stilet Saja Untuk Nusuk Beda Dengan Misalnya Kalau Kita Bicara Tentang Ulat Ulat Itu Sangat Sensitive Misalnya Kalau Batang Mengandung Silika Yang Tinggi Itu Sensitive Sekali Mereka Tidak Mau Makan Saya Pernah Nyoba Kedele Yang Kita Beri Dengan Tambahan Silika Lebih Sedikit Daun Yang Diserang Oleh Ulat Spodoptera Litora Tapi Pada Tanaman Yang Tidak Ada Silikanya Itu Mereka Makanya Lahap Sekali Jadi Untuk Serangga Serangga Alat Mulutnya Penghisap Seperti Orang Coklat Ini Ketahanan Fisik Prioritas Nomor Berikutnya Prioritas Nomor Satu Itu Ketahanan Kimia Jadi Yang Mau Di Utik Itu Mestinya Adalah Senyawa Penghambat Ini Untuk Varitas Tahan Pada Orang Coklat Kemudian Yang Kedua Itu Adalah Kita Membatasi Asupan Artinya Itu Disesuaikan Dengan Kebutuhan Tanaman Berapa Yang Harus Kita Berikan Dan Itu Juga Berbeda Pada Lokasi Yang Berbeda Seperti Yang Sudah Umum Diketahui Jenis Tanah Berbeda Itu Juga Akan Memberikan Angka Yang Berbeda Untuk Kebutuhan Nitrogen Itu Yang Pertama Jadi Pemanfaatan Varitas Tahan Kemudian Yang Kedua Itu Adalah Pemanfaatan Musuh Alami Logikanya Begini Kalau Varitas Tahan Tahan Tadi Itu Sudah Kita Tanam Itu Logikanya Populasi Warang Coklat Juga Tidak Banyak Sebenarnya Karena Dia Lebih Banyak Berhadapan Dengan Tadi Kesulitan Kesulitan Ini Kok Senyawa Pengambatnya Banyak Sehingga Kemudian Terjadi Dia Hanya Makan Sedikit Reproduksinya Rendah Sehingga Populasinya Juga Akan Rendah Nah Ini Adalah Wopenangnya Dari Musuh Alami Karena Musuh Alami Itu Akan Bekerja Dengan Baik Kalau Dia Berhadapan Dengan Mangsa Yang Populasinya Rendah Nah Sehingga Kemudian Cara Yang Cocok Untuk Mendampingi Varitas Tahan Itu Adalah Dengan Menggunakan Musuh Alami Nah Musuh Alami Ini Memang Kalau Dikatakan Kombinasi Yang Baik Jadi Ada Varitas Tahan Kita Tanam Kemudian Yang Kedua Itu Adalah Musuh Alami Karena Kalau Tadi Kita Lihat Pada Makannya Makannya Si Orang Coklat Kalau Dia Makan Pada Varitas Yang Tahan Itu Pertumbuhannya Menjadi Lama Tadi Nah Pertumbuhan Yang Lama Ini Itu Meningkatkan Apa Istilahnya Kesempatan Bagi Musuh Alami Untuk Mendapatkan Pakan Contohnya Begini Kalau Misalnya Ada Parasitoid Telur Wern Kalau Misalnya Apa Namanya Umur Telur Itu Menjadi Lebih Panjang Itu Kesempatan Bagi Parasitoid Untuk Meletakkan Telurnya Pada Telur Orang Tadi Itu Juga Makin Panjang Itu Yang Kita Sebutkan Jadi Pertumbuhan Orang Batang Ini Makin Lambat Itu Juga Membuka Kesempatan Bagi Musuh Alami Itu Makan Lebih Banyak Jadi Ini Sebenarnya Kombinasi Yang Bagus Kalau Misalnya Tadi Yang Sebutkan Varitas Tahan Dengan Musuh Alami Nah Cuma Saratnya Cuma Satu Kalau Kita Mau Mengkombinasikan Dua Ini Varitas Tahan Dengan Musuh Alami Musuh Alami Ini Sangat Sensitif Pada Pesticida Dan Lingkungan Yang Tidak Bersih Dan Tidak Sehat Makanya Kalau Kita Menggunakan Varitas Tahan Itu Mestinya Kita Kurangi Pesticida Untuk Memberi Kesempatan Musuh Alami Berkembang Di Sehingga Kombinasi Antara Varitas Tahan Dengan Musuh Alami Ini Akan Bekerja Dengan Sangat Baik Yaitu Harapan Kita Jadi Ini Secara Teoretis Begitu Cuma Di Lapangan Itu Agak Sulit Nanti Kita Diskusikan Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Pak Rahmat Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Kami Sampaikan Kami Bapak Doktor Sosetio Tio Topik Di Pagi Hari Ini Tentunya Topik Yang Kita Nanti Nantikan Karena Memang WBC Itu Merupakan Salah Satu PPT Yang Sangat Bahkan Tadi Pak Pak Yuris Menyampaikan Bahwa Ada Sepertinya BBC Itu Ikut Politik Setiap 5 tahun Sekali Berkembang Dan Kalau Kita Melihat Secara Bioekologi Bahwa BBC Secara Umum Itu Akan Meningkat Ketika Teman-teman POPT Di lapangan Biasa Mengistilahkan Dengan Adanya Kemaruh Basah Kemaruh Musim Kemaruh Tetapi Masih Ada air Masih Ada Pemhujan Itulah Bioekologi BBC Itu Mudah Sekali Meledak Menjadi Hopper Burn Dan Sebagainya Tentunya Hal-hal Yang terkait Dengan Mekanisme Ledakan BBC Itu Nanti Bisa Kita Perdalam Lagi Bapak Dokter Nugroho Menyampaikan Tentang Perilaku Makan BBC Memang Beliau Mereset Atau Beliau Menyampaikan Secara Mendalam Tentang Bagaimana WBC Itu Beraktifitas Terutama Aktifitas Makan Yang Sangat Berpengaruh Terhadap Bagaimana Kita Selaku Petugas Di lapangan Juga Mengetahui Bagaimana Supaya Tanaman Itu Disukai Atau Tidak Disukai WBC Dalam Hal Ini Tentunya Tadi Disebutkan Tentang Embun Madu Dan Sebagainya Bagaimana WBC Itu Bisa Kita Lacak Kesukaannya Terhadap Tanaman Itu Dari Embun Madu Maka Di Pemateri Yang Kedua Ini Saya Sampaikan Pemateri Kedua Beliau Adalah Bapak Deddy Dharma Di SP Beliau Adalah POPT Ahli Madia Termasuk Senior Kita Di POPT Di Indonesia Siap Untuk Menyampaikan Materinya Beliau S1 Di Universitas Prajajaran Dan Di BOPT Menjadi Kepala Laborat Dermat 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 Mendalami Secara Khusus Tentang Bagaimana Ketahanan Varietas Untuk Itu Untuk Memersihkan Waktu Kita Persilahkan Bapak Deddy Darmadi Untuk Menyampaikan Materinya Saya Persilahkan Mbak Baik Terima kasih Kepada Bapak Moderator Bapak Ahmad Gunawan Yang telah Memberikan Kesempatan Kepada Saya Untuk Menyampaikan Atau Untuk Sharing Berkaitan Dengan Materi Uji Ketahanan Peretas Padi Berdasarkan Ujian Hidupes Atau Uji Bumad Sebelumnya Saya Ucapkan Yang Terhormat Bapak Dirjen Tanaman Pangan Dan Juga Kepada Bapak Kepala Beli Besar Ramalan Organisme Tinggal Mutubuhan Bapak Yurus Tianto Dan Juga Kepada Bapak Naras Subber Bapak Nugroho Dari Universitas Bapak 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 Yang telah memberikan Bapak 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 Teman-teman POPT Di seluruh Tanah Air Semoga Kita berada Dalam Lindungan Allah Subhan Bapak Kita tetap Melaksanakan Pengaman Produkis Tanaman Pangan Dari Serangan Organisme Penganggu Tumbuhan Baik Saya akan Izin Untuk Share Screen Materi 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 Yang akan Saya sampaikan Berkaitan Dengan Aktivitas Keseharian Kita Di Laboratorium Entomologi Yang merupakan Salah satu Unit Teknis Di Balai Besar Peramalan Organisme Penganggu Tumbuhan Dimana Kegiatan Tersebut Berkaitan Dengan Kegiatan Pemantauan Reaksi Pareitas Padi Terhadap Orang Batang Coklat Dengan Metode Uji Embun Madu Seperti Yang disampaikan Oleh Bapak Narasumber Pak Nugroh Tadi Bahwa Uji Embun Madu Itu Salah satu Indikator Dari Pilaku Makan Dari WPC Dan juga Merupakan Indikator Tingkat Atau Ketertan Atau Semakin Banyak Embun Madu Yang Dihisap Itu Semakin Menunjukkan Tingkat Kerentanan Dari Pareitas Itu Sendiri Jadi Semakin Banyak Cairan Yang Dihisap Semakin Rentan Pareitas Tersebut Ada Jangguan Warang Barang Coklat Merupakan Salah satu OPT Utama Pada Tanaman Padi Dan juga Merupakan Salah satu OPT Yang Mesti Dihas padai Apalagi Menghadapi Musim Hujan Tahun 2023 2024 Di Di Ini Sebagai Hama Dia langsung Merusak Dengan Cara Menghisap Cairan Yang Ada Pada Tanaman Padi Sehingga Dia Bisa Menyebabkan Terjadinya Spot Hopper Ben Kemudian Yang Kedua Warang Batang Coklat Juga Bersifat Sebagai Carrier Sebagai Faktor Dari Virus Kedirhan Ataupun Kedirhan Pernah Suatu Pengalaman Di Pantai Di musim Sebelumnya Serangan WBC-nya Sangat Tinggi Kemudian Pada Musim Selanjutnya Tingkat WBC-nya Rendah Tetapi Apa Yang Terjadi Ternyata Serangan Virus Kedirhan Hampanya Tinggi Nah Perkembangan WBC-nya Di lapangan Itu Berkaitan Dengan Stabilitas Ketahanan Dari Paditas Padi Yang Ada Di Lapangan Semakin Tinggi Tingkat Semakin Tinggi Tingkat Serangan Di lapangan Menunjukkan Bahwa Paritas Tersebut Semakin Rentan Terhadap Serangan WBC Artinya Paritas Yang ada Di Lapangan Tersebut Sangat Disukai Oleh WBC Berbagai Upaya Dilakukan Untuk Meminimalkan Serangan Daripada WBC Nah Berdasarkan Undang-Undang Bahwa Konsep Pengendalian Itu harus Memenuhi Prinsip PHT Karena Apa Berdasarkan Pengalaman Pengendalian Yang sering Kita Lakukan Dengan Mengundangkan Insektisida Itu Banyak Menimbulkan Kerugian Atau Dampak Dampak Negatif Yang Ditimbulkan Baik Secara Kesehatan Terhadap Lingkungan Juga Terhadap Kesehatan Dari Manusia Itu Sendiri Selain Itu Penggunaan Insektisida Yang Tidak Bijaksana Menyebabkan Terjadinya Resistensi Daripada WBC Serta Terjadinya Resistensi Itu Semakin Berkurangnya Jumlah Soalami Akibat Perlakuan Berdasarkan Aturan Dari Perundang-undangan Tentang Perlindungan Tanaman Bahwa Pengendalian Harus Mengandung Kepada PHT Apalagi Teman-teman Petugas POPT Sudah Tidak Asing Lagi Berkaitan Dengan Prinsip PHT Yang Pertama Adalah Tentang Budidaya Tanaman Sehat Dimana Setiap Komponen Budidaya Tanaman Itu Merupakan Bagian Dari Pengendalian OPT Di Antaranya Dari Budidaya Itu Misalnya Dari Segi Pengolahan Tanah Itu Pengolahan Tanah Itu Penting Sekali Untuk Menghilangkan Propagul Propagul Atau Patogen Patogen Yang Terbawa Tanah Ataupun Masih Ada Pupa Ataupun Bagian Dari Pengerek Batang Bagian Dari Tubuh Dari Pengerek Batang Kemudian Juga Pentingnya Pengolahan Terutama Untuk Daerah Yang Masih Ada Singgang Singgang Di Lokasi Daerah Endemis WBC Biasanya Itu Pada Singgang Itu Masih Terdapat WBC Baik Itu Teluk Maupun Populasi Nimpa Sehingga Penting Sekali Dilakukan Pengolahan Kemudian Misalnya Dengan Pemilihan Parietas Tahan Nah Pemilihan Parietas Tahan Itu Berfungsi Sebagai Untuk Populasi Awal Dari Suami Sekali Peran Peran Dari Musuh Alami Karena Musuh Alami Itu Bekerja Siang Dan Malam Dan Kalau Dilihat Dari Hasil Pengujian Di Laboratorium Terutama Musuh Alami Yang Berkaitan Dengan Musuh Alami Warang Batang Coklat Baik Itu Dari Kelompok Laba-laba Maupun Kelompok Seranggai Yang Lain Seperti Openia Micraspice Itu Memberikan Daya Predasi Yang Lumayan Bagus Terhadap Penekanan Dari Warang Batang Coklat Dan Yang Paling Bagus Itu Dan Yang Paling Bagus Itu Adalah Dari Kelompok Laba-laba Spider Dan Prinsip PHT Yang Berikutnya Adalah Pengamatan Mingguan Pengamatan Ini Penting Sekali Untuk Melihat Fenomena Yang Up Down At At In hai 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 oke tayang adalah petani menjadi asli dari PHT, sehingga tidak lagi bergantung kepada petugas POPT di lapangan, dan petani diharapkan bisa melakukan perpengamatan dan mengendalikan di daerahnya masing-masing. Nah, bagaimana strategi operasional penerapan PHT di lapangan? Bahwa untuk strategi operasional, pengendalian di lapangan itu dilakukan secara pre-entip, yaitu dengan melakukan perencanaan agro-ekosistem, di mana pada fase ini belum terjadi serangan OPT di lapangan. Kemudian yang kedua adalah upaya responsif, di mana upaya responsif ini adalah berkaitan dengan pengelolaan ekosistem ketika sudah terjadi serangan OPT di lapangan. Upaya pre-entip di antaranya adalah dengan melakukan pengelolaan tanah, tanam serentak, kemudian pergiliran tanaman atau paritas, juga penanaman paritas tahan, kemudian kita bisa melakukan eredikasi sumber serangan, serta pemampatan musuh alamin atau akin hayati, dan penanaman refugia. Nah, untuk upaya responsifnya, kita tetap berprinsip kepada enam tempat, di mana pengendalian dilakukan seminimal mungkin tidak menggunakan insektisida. Ketika ambang pengendalian, atau ketika populasi OPT atau intensitas serangan masih di bawah ambang ekonomi, kita bisa mengoptimalkan melakukan pengendalian dengan akin hayati. Kemudian, baru ketika sudah mencapai ambang ekonomi, pengendalian bisa dilakukan dengan menggunakan pesticida kimia sintetik dengan berprinsip kepada enam tempat. Nah, seperti disebutkan tadi, bahwa pengendalian secara prientif bisa menggunakan dengan paritas tahan. Nah, pentingnya penggunaan paritas tahan secara ekologi relatif tidak menimbulkan efek yang kurang menguntungkan, terutama terhadap lingkungan. Kemudian, tidak terganggunya keseimbangan antara WBC dan musuh alami, kemudian tidak menurunkan populasi musuh alami di lapangan, serta tidak menurunkan tingkat parasitasi dan predatorisasi. Kemudian, tidak menimbulkan polusi di lingkungan. Jadi, dengan menanam atau dengan menggunakan paritas tahan, diharapkan dampak-dampak yang secara negatif terjadi di lapangan bisa tereduksi atau terkurangi. Beberapa paritas padi dirilis dengan kemampuan yang cukup untuk bisa bertahan dari serangan OPT. Biasanya untuk paritas unggul baru biasanya, itu paritas-paritas tersebut sudah tahan, sudah mempunyai gen ketahanan terhadap WBC ataupun gen ketahanan terhadap penyakit, khususnya BLB. Biasanya paritas-paritas tersebut, untuk yang kelompok paritas unggul baru itu banyak mengandung atau terdapat gen-gen ketahanan terhadap minimal dua OPT tersebut, yaitu warng batang coklat dan penyakit BLB atau hawar daun bakteri. Tetapi, ketika sudah di lapangan, paritas-paritas tersebut mungkin ketika sudah ditanam beberapa musim atau beberapa tahun, itu secara genetika sudah bisa dipatahkan oleh warng batang coklat. Karena warng batang coklat memiliki adaptasi yang tinggi, sehingga dapat melemahkan gen ketahanan yang dimiliki oleh paritas padi ketika sudah ditanam di lapangan dalam periode yang lama, kemudian dalam hamparan yang luas. Sehingga, untuk menghindari pemerataan virulensi biotipe atau sifat klinik masing-masing koloni, serta proses pergeseran biotip atau koloni di lapangan, kita melaksanakan pemantauan koloni, yaitu pemantauan biotipe warng batang coklat, yang bisa dilakukan, terutama yang bisa dilakukan adalah dari segi kemampuan makan dari warng batang coklat. Jadi ada tiga metode yang bisa digunakan dalam pemantauan koloni di WBC di lapangan, yaitu berdasarkan kemampuan makan, kemudian berdasarkan kemampuan bertahan hidup, dan perkembangan populasi. Nah, untuk melihat bagaimana perilaku makan WBC, seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Nugroho, bahwa WBC mempunyai sifat, dia akan terus menghisap cairan yang disukainya, melebihi kebutuhannya. Sehingga ekresi yang dikeluarkan itu akan relevan dengan tingkat kerentanan dari paritas itu sendiri. Jadi semakin rentan paritas itu, atau semakin disukai, maka akan semakin banyak cairan asam amino yang dihisap oleh WBC. Sehingga akan banyak menghasilkan embun madu yang menempel pada batang padi. Sehingga bisa dicirikan, ketika terjadi serangan WBC tinggi, itu biasanya di batang padi, di perangkal batang di bawah itu, terdapat juga embun jelaga. Embun jelaga inilah yang menempel pada embun madu, atau hanidu yang dikeluarkan oleh WBC karena dia akan terus menghisap di luar kebutuhannya. Dan mungkin bagi teman-teman POPT di lapangan, fenomena itu sudah biasa. Jadi sebagai indikator, bahwa bila serangan di lokasi itu serangan WBC tinggi, biasanya bisa dilihat dari batang padi yang banyak mengandung embun jelaga. Nah, kita akan melakukan uji embun madu dengan melakukan percobaan atau kegiatan yang bisa dilakukan di laboratorium. Kegiatan ini juga bisa dilakukan oleh teman-teman POPT di daerah. Karena ini metodenya sangat mudah dan murah, serta bahan-bahan yang digunakan banyak dicumpai di sekitar lokasi Bapak-Ibu semua. Jadi yang sering kita lakukan di laboratorium entomologi ini adalah melakukan uji reaksi peretas padi menggunakan metode hanidu, dengan metode uji embun madu. di mana parietas yang kita ujikan adalah parietas yang banyak ditanam di lokasi-lokasi atau banyak yang ditanam oleh petani di sekitar kita. Jadi sebaiknya pengujian ini dilakukan dengan menggunakan parietas yang ada di daerah tersebut dan warangnya juga berasal dari daerah tersebut. Misalnya kita akan melakukan bagaimana sih parietas-parietas padi yang ditanam di daerah Karawang. Jadi kita ambil beberapa parietas padi yang biasa ditanam oleh petani di Karawang, kemudian kita ambil WBC-nya, koloni WBC-nya dari Kabupaten Karawang juga. Jadi metode yang kita gunakan adalah metode dengan uji embun madu. Nah, kita akan melihat atau kita akan menilai bagaimana tingkat kerentanan atau tingkat resistensi parietas padi itu, bagaimana respon gitu ya, respon atau reaksi parietas padi terhadap WBC itu dengan melihat dari luas bercak embun madu yang kita tampung dengan menggunakan kertas indikator. Jadi secara teknis kegiatannya sebagai berikut, banyak dijumpai banyak dijumpai di sekitar kita, yaitu yang pertama yaitu tentu yang akan kita ujikan adalah benih padi yang akan kita ujikan. Kemudian kita memerlukan kertas saring, kemudian para film, kapas, serta kertas indikator Bromo Casual Green. Nah, untuk kertas indikator Bromo Casual Green, kita bisa membuatnya sendiri dengan mudah gitu ya, dengan komposisi-komposisi yang mungkin nanti bisa didiskusikan ya, di dalam kegiatan ini. Kemudian, bahan yang digunakan yang lainnya tentunya adalah warung batang coklat yang akan kita investasikan ke masing-masing parietas. Kemudian kita memerlukan kertas label. Nah, untuk alatnya, kita bisa menggunakan, atau kita memerlukan gunting, cutter, pinset, aspirator. Nah, ini aspirator ini digunakan untuk menghisap, atau untuk memindahkan warung batang coklat ke tempat pengujian. Kemudian kita memerlukan lempengan plastik mica, kemudian gelas plastik, dan juga gelas penutup. Ada beberapa tahapan sebelum pengujian itu dilakukan. Yang pertama adalah tahap persiapan tanaman padi. Jadi, untuk tanaman padi, seperti yang disampaikan tadi, kita mengambil beberapa parietas padi dari lokasi yang mungkin di lokasi tersebut banyak terjadi serangan WBC. Misal, untuk daerah Jawa Barat, misalnya di wilayah Pantura, baik itu Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, Cirebon, terus ke Jawa Tengahnya, Pemalang, Batang, dan lain-lain. Untuk Jawa Tengahnya ada, kita mengenal, segitiga WBC gitu ya. Ada Kabupaten, Kraten, Sopo Harjo, Wonogiri, di sana yang tiap musim tanam itu serangan OPT selalu ada di sana. Untuk Jawa Timurnya, misalnya di Kabupaten Bojonegoro, Lamongan, Bojonegoro, yang mungkin setiap musim juga ada di sana. Jadi kita bisa mengambil paritas-paritas padi yang umum dilakukan atau banyak ditanam oleh petani. Jadi paritas padi dari masing-masing lokasi kita semai, kemudian kita rendam gitu ya. Sebelum kita semai, kita rendam selama satu hari, kemudian kita peram selama dua hari untuk memunculkan tunas. Setelah muncul tunas, baru kita tanam ke wadah atau pot dengan menggunakan pot plastik dari air mineral gitu ya, air minum gitu ya. Ini bisa digunakan dan ini cukup mudah dan murah. Kemudian kita pelihara tanaman padi tersebut sampai tanaman padi itu siap untuk diujikan. tanaman yang diuji itu berkisar umurnya 35 sampai 40 hari setelah semai. Ini bisa dilihat padi uji berumur 40 hari seperti ini. Ini padi yang akan kita ujikan. Kemudian yang kedua persiapan orang batang coklatnya atau WBC-nya. Kalau tadi kita menyiapkan tanamannya, tanaman uji, yang kedua adalah persiapan dari WBC-nya. Nah, WBC kita bisa mengambil dari lokasi-lokasi yang ada serangan di lapangan gitu ya, di lokasi tersebut. Jadi kita bisa mengambil dewasanya dengan cara disedot, dengan menggunakan aspirator, kemudian dimasukkan ke wadah, kemudian kita perbanyak di greenhouse. Atau kita juga bisa mengambil dengan cara mengambil bagian batang padi yang di daerah tersebut banyak terjadi serangan WBC. Itu diduga di dalamnya itu sudah banyak atau mengandung daripada telur warna batang coklat. Sehingga batang padi yang ditanam di lokasi yang banyak serangan WBC, kita bisa bawa dan kita masukkan ke wadah botol plastik, kemudian kita perbanyak di greenhouse. Jadi kita bisa mengambil beberapa stadia yang terdapat di lapangan, baik itu stadia dewasa maupun stadia telur. Dan yang paling mudah itu biasanya dari stadia telur. Karena kalau kita mengambil dari pengalaman, kita mengambil dari lapangan dalam keadaan kondisi dewasa, ketika di perjalanan kadang mengalami kematian. Berbeda kalau yang diambilnya batang padi yang terserang oleh WBC dan di dalamnya banyak mengandung telur WBC. Itu akan dari segi perbanyakan atau riring itu akan cepat berkembang. Nah, kita pelihara warung batang sobat di rumah kaca sampai warung batang sobat siap untuk diuji. Nah, dalam pengujian ini adalah stadia dewasa dan kita memilih WBC betina. Betina yang sedang bunting. Itu bisa dilihat dari abdomennya yang membesar. Kemudian kita bisa memilih kalau ada itu adalah dari khusus dari brahitera. Jadi yang bersayap pendek. Jadi kalau yang bersayap pendek itu tidak terbang kemana-mana. Dia akan menetap terus di dalam permukaan tanaman selama tanaman itu masih mengandung unsur-unsur atau nutrisi yang dibutuhkan oleh WBC. Jadi kita mengambil dewasa gitu ya, dewasa bunting. Nah, kenapa ini harus yang dewasa, yang dewasa bunting? Karena dalam kondisi bunting itu banyak memerlukan nutrisi untuk mekanisme hidupnya. Sehingga begitu kita ujikan pada tanaman, dia akan cepat menusukan stiletnya dan akan cepat menghisap cairan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, tahap yang ketiga inilah tahap pengujiannya. Jadi untuk tahap pengujian yang pertama mempersiapkan tanaman uji yang berumur 35 sampai 40 hari setelah semai di dalam pot kecil dalam aqua glass. Nah, itu tanaman dibersihkan, sisakan sekitar tiga daun untuk satu batang. Untuk daun atau batang yang kering kita bersihkan. Kemudian tahap yang kedua adalah mempersiapkan serangga uji jadi kita memindahkan atau kita menseleksi orang batang coklat dari tempat riring, dari tempat perbanyakan untuk dipindahkan ke dalam wadah plastik atau wadah kaca supaya apa? Untuk mempermudah pengambilan pada saat pengujian. Jadi pada saat pengambilan sebelum kita ujikan orang batang coklat kita kuasakan terlebih dahulu selama satu jam. Kemudian tahap berikutnya adalah meletakkan kertas saring. Ini banyak kita cari kertas saring ukuran 9 cm kemudian kita letakkan pada permukaan tanah permukaan plastik atau pot. tujuannya ini adalah untuk menyerap penguapan dari dalam tanah sehingga tidak akan membasahi kertas indikator. Kemudian tahap berikutnya setelah kita menutup dengan kertas saring kita tutup tanaman tersebut dengan lempengan plastik mika dengan cara memasukkan tanaman pada lubang yang sudah kita buat di bagian tengahnya. Jadi kita masukkan dari ujung daun atas secara pelan-pelan menuju ke bawah ke permukaan gelas di atas kertas saring. Kemudian tahap berikutnya adalah menutup lubang lempengan plastik tersebut dengan para film. Jadi lubangnya kita rapat kita rekatkan dengan para film kalau tidak ada para film kita rekat dengan isolatif transparan. Tujuannya sama ini supaya tidak ada celah uap yang bisa membasahi kertas indikator. Kemudian tahap berikutnya adalah meletakkan kertas saring yang sudah diberikan pelakuan bromocasol green. Untuk yang dilakukan di laboratorium entomologi memang kertas saringnya yang diperlakukan dengan bromocasol green. Tetapi bila tidak ada bahan-bahan tersebut di lokasi Bapak-Ibu semua ini bisa dibuat dengan perlakuan ninhidrin. Kalau ada bromocasol kita membuat dengan bromocasol kalau tidak ada bisa dibuat kertas indikatornya itu dengan larutan ninhidrin. Kemudian tahap berikutnya adalah memasukkan plastik penutup tembus cahaya. Tujuannya ini adalah untuk menutup ruang supaya ketika WBC diinvestasikan tidak terbang kemana-mana. Jadi akan tetap di ruang tersebut. Kemudian setelah itu kita investasikan lima WBC dewasa berhiterabunting dengan cara menghisap menggunakan aspirator. Kadang ini yang menjadi permasalahan ketika kita belum bisa menghisap metode atau cara menghisap WBC. Kadang kita terlalu keras sehingga WBC yang kita hisap mati ketika dia investasikan. mungkin karena kuat sehingga gegar otak WBC sehingga mati. Jadi ada teknik-teknik khusus dan ini perlu dilatih bagaimana kita bisa menghisap WBC sebagai bahan uji supaya WBC tidak mati ketika dilakukan pengujian. Kemudian setelah dilakukan investasi kemudian kita menutupnya dengan kapas supaya WBC tidak terbang kemana-mana. Dan kita akan menunggu pengujian tersebut selama 48 jam. Jadi setelah 48 jam kita ambil WBC tersebut kita keluarkan dan kita ambil kertas indikator yang ada di dalamnya. Jadi ketika kita pengujian kita akan terus mengawasi jangan sampai ada orang yang mati. ketika ada di 12 jam ada yang mati maka orang harus segera diganti. Kemudian ketika sudah 24 jam ada yang mati sampai 48 jam maka nanti ruas bercaknya itu akan kita konversi dengan asumsi tidak ada kematian serangga uji. Jadi nanti serangga yang mati akan kita koreksi dengan rumus corrective mortality dan luas bercaknya akan kita koreksi dengan lama investasi daripada WBC. Nah ini untuk penghitungan mortalitas serangganya ketika di umur 24 sampai 48 jam ada yang mati yaitu dengan menghitung jumlah yang mati kemudian dibagi dengan jumlah WBC yang diinokulasikan x 100%. Nah untuk konversi luas bercaknya dari kematian serangga uji maka akan dikonversikan ke dalam ke berapa lama hari investasi gitu ya. Jadi nanti luas bercak yang akan kita hitungnya itu adalah luas bercak di mana masing-masing serangga uji tidak mati. Nah ini salah satu contoh hasil kegiatan reaksi paritas padi terhadap WBC dan ini contoh yang kita ambil WBC-nya itu koloninya koloni Karawang. Kita bisa melihat dari beberapa paritas uji misalnya ini yang sebelum-sebelumnya paritas sebelumnya yang kita uji itu ada Sembada 168 kemudian ada TN1 kemudian ini ada Ceherang ada IR64 ada Inpari 32 ada Inpari 33 ada Ratu Henati dan PTB 33. Nah untuk luas bercak yang sudah kita dapatkan kita akan menghitung berapa luas bercak yang dihasilkan dengan menggunakan kertas milimeter blok atau bisa juga dengan menggunakan aplikasi imaging jadi selama ini yang kita lakukan adalah dengan menggunakan milimeter blok kemudian setelah kita hitung kita analisis dengan ANOPA dan kita kelompokkan masing-masing paritas tersebut dengan kita kelompokkan dengan menggunakan paritas-paritas indikator jadi ada paritas indikator yang kita gunakan yang pertama adalah paritas indikator tahan yaitu di sini adalah Ratu Henati jadi Ratu Henati ini salah satu paritas diperensial atau paritas indikator tahan terhadap PBC terutama Biotip 1 jadi selain Ratu Henati kalau tidak ada di lokasi Bapak Ibu bisa Budgo ataupun ASD7 kemudian ada juga paritas indikator yang rentan yang tidak memiliki gen ketahanan yaitu di sini menggunakan paritas TN1 jadi kita kelompokkan dari masing-masing luas percak tersebut sehingga kita dapatkan tiga kategori yaitu kategori tahan yaitu satu kelompok dengan Ratu Henati dalam hal ini yang kita ujikan adalah paritas PTB 33 kemudian ada kelompok termasuk kelompok yang rentan yaitu Sembada 168 nah diantara kelompok ini ini adalah kategorinya Modera yaitu paritas yang kita ujikan yang dilaksanakan di laboratorium itu adalah Ciherang Inpari 32 Inpari 33 dan IR 64 nah untuk Modera ini juga kita bisa melihat ini kan secara pengujian di laboratorium nah misalnya Ciherang yang kita ujikan itu termasuk kategorinya Modera ya tengah-tengah tetapi mungkin saja di lokasi Bapak Ibu Ciherang itu ternyata banyak diserang oleh orang banyak terjadinya pusok gitu nah jadi mungkin saja Modera disini sudah moderatnya sudah menuju ke arah-arah agar rentan gitu sehingga itu nanti sebagai bahan rekomendasi bahwa Ciherang jangan ditanam untuk musim berikutnya ataupun misalnya Inpari 32 Inpari 32 yang kita ujikan kategorinya mungkin bisa moderat atau bisa agak tahan gitu ya kategorinya tetapi mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu di lokasi tertentu Inpari 32 sekarang banyak diserang gitu oleh WBC ataupun banyak terjadi pusok gitu ya pada pariatas 32 nah mungkin sebagai bahan rekomendasi nanti Inpari 32 itu sudah masuk ke moderatnya ke arah-arah agak rentan atau rentan dan itu tidak direkomendasikan untuk ditanam di musim berikutnya nah ini respon pariatas ini masing-masing daerah masing-masing koloni WBC itu tidak sama gitu ya jadi walaupun misalnya Cih Herang ketika diinvestasi dari Karawang misalnya itu termasuk kategori moderat tapi ketika diinvestasi oleh WBC dari kabupaten lain misalnya misalnya mungkin Cih Herang sudah kategorinya kategori rentan mungkin bisa seperti itu ya tingkat atau respon beberapa pariatas padi terhadap orang batang soplak sehingga perlu kita lakukan pengujian itu yang bagus itu memang lokal spesifik jadi pariatasnya yang ada di kabupaten itu kemudian orangnya yang ada di kabupaten itu gitu ya nah ini beberapa pariatas padi yang berkembang di masyarakat yang pernah kita uji gitu ya terutama ini di Jawa Barat di bagian selatan jadi setiap tahunnya kita ada prioritas-prioritas misalnya tahun sebelumnya kita Jawa Barat di bagian Pantura dan tahun ini misalnya di Jawa Barat bagian selatan dan ada juga dari kabupaten Serang karena pada saat itu di kabupaten Serang juga ada serangan WBC nah dari beberapa pengujian yang kita lakukan bahwa pariatas padi yang ada yang ditanam oleh masyarakat gitu ya ketika diujikan dengan beberapa WBC dari beberapa koloni dari daerah asal penambilan WBC itu berbeda-beda ya tingkat reaksinya terhadap WBC misalnya Ciherang disini Ciherang untuk koloni Serang kategorinya agak rentan tetapi untuk koloni Banjar ini agak tahan Ciamis agak tahan kemudian koloni Majaringka agak tahan dan Pangandaran juga agak tahan dan juga kita bisa melihat pariatas-pariatas lainnya yang memperlihatkan tingkat reaksi yang berbeda-beda dari masing-masing koloni ini pariatas-pariatas salah satunya pariatas yang termasuk PUB pariatas unggul baru disini ada Impari 32 Impari 42 Impari 47 Impari 48 kemudian ada Nutrizin disini ada Mapan P05 dan M400 nah ini yang Ciharang Ciliwung itu mungkin hanya beberapa petani yang masih menanam tetapi tidak dalam jumlah yang banyak jadi berdasarkan pengujian tingkat reaksi pariatas padi dengan menggunakan metode Mbun Madu kita bisa memberikan gambaran kepada petani terutama oleh para petugas POPT ketika melakukan BIMTEK BIMTEK pengendalian kita bisa memberikan gambaran salah satunya dengan pengendalian menggunakan pariatas tahan nah itu bisa nanti direkomendasikan kepada para petani misalnya tergantung dari lokasi pengujian itu jadi tergantung dari lokasi pengambilan pariatas dan WBC yang dilakukan pengujian sehingga kita sebagai POPT memberikan apa namanya informasi-informasi dalam rangka untuk menekan serangan OPT terutama WBC ketika dilakukan penanaman di musim yang akan datang dengan gambaran pengujian hasil pengujian pariatas padi yang dilakukan di laboratorium nah mungkin secara teknis atau secara praktis bagaimana kita melakukan pemantauan atau kita mendeteksi apakah para pesepadi yang dulunya tahan apakah sekarang masih tahan atau tidak kita bisa melakukan dengan metode yang mudah dan murah dengan uji yang sering kita lakukan di laboratorium BPOPT mungkin untuk paparannya dicukupkan sekian terima kasih dan kami kembalikan kepada Bapak Moderator terima kasih baik para partisipan semuanya kita sudah menyimak tadi secara teori Bapak Dr. Nugroho Susetya Putra sudah menyampaikan tentang bioekologi warna matang cukupat bagaimana tentang perilaku makannya kemudian berbagai teori yang terkait dengan bagaimana mengantisipasi tentang kesukaan WBC terhadap varitas tanaman maka di BPPT itu karena memang secara teknis mengimplementasikan apa yang menjadi hasil kajian baik dari riset perburuan tinggi ataupun riset misalnya di BSIP ataupun misalnya di BRIN maka secara praktis BPPT juga melakukan pengkajian terhadap ketahanan varitas terhadap WBC tadi sudah disampaikan secara detail beberapa varitas-varitas yang tahan terhadap WBC dan yang rentan terhadap WBC tentunya tadi juga sambil Pak Deddy memberikan materinya ternyata sudah sangat banyak banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk tetapi dan seiring itu sebenarnya sudah dijawab oleh Bapak Nugroho Sosetya Putra dan yang mungkin yang belum pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab ya mungkin bisa kita berdalam walaupun sudah ada tiga penanya ini ada Pak Pak Suardi dari Sumatera Barat juga ada teman-teman yang lain tetapi masih ada dua hal yang akan saya tanya terlebih dahulu kepada Pak Nugroho dan juga nanti Bapak Ibu sekalian juga bisa memberikan pertanyaan juga sama halnya dengan Pak Nugroho dengan Pak Deddy tentang uji ketahanan varitasi yang sudah dilakukan varitas-varitasi yang rentan di sana ada dua hal yang saya tanyakan terlebih dahulu terhadap Pak Doktor Nugroho yang pertama tentang kalau tadi disebutkan tentang mekanisme bagaimana berlalu pemakan WBC tetapi yang perlu digarispah bahwa yang berbahaya di WBC ini kan adanya hopperburn apakah memang mekanisme perilaku makan itu sama ketika sudah terjadi hopperburn dengan perilaku makan biasa ketika memang keseharian orang itu makan apa perbedaannya dengan ketika memang sudah terjadi hopperburn kemudian pertanyaan kedua tentang sinergitas dengan penyediaan benih apakah penyediaan benih dengan prinsip PHT itu akan juga mampu memberikan ketahanan yang lebih terhadap benih-benih yang memang tidak dilakukan dengan PHT dan apakah memang benih-benih yang mudah dan disukai pasar itu juga akan memiliki kerentanan yang lebih terhadap BBC atau memang semua varitas tentunya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing dua hal ini Pak Dokter mungkin bisa dijelaskan lebih dahulu silahkan Pak Tio ya matunun Pak Rahmat ini pertanyaan apa namanya kelas berat jadi saya harus hati-hati menjawabnya ini begini hopper burn itu kan sebenarnya apa namanya akibat ya akibat ketika populasi warna coklat itu besar mereka sama-sama makan pada tanaman padi di tempat tersebut ya yang terjadi adalah apa namanya hopper burn itu nah sekarang pertanyaannya justru menarik kalau misalnya kita tanya kira-kira sebelum hopper burn dan setelah hopper burn itu apakah tingkat makannya sama atau berbeda kan gitu ya pertanyaannya ya jadi gini sebenarnya warna coklat itu sama dengan manusia sih atau organisme yang lain ya artinya kalau apa namanya kualitas pakannya itu nggak baik ya dia pasti akan mencari yang lebih baik logikannya begitu nah sekarang kalau kita bandingkan antara kondisi sebelum hopper burn dengan setelah hopper burn setelah hopper burn itu kan artinya tanaman ini sudah kondisinya sudah nggak bagus gitu ya sehingga kemudian keinginan si siapa warna coklat untuk makan disitu pun mestinya itu sudah berkurang itu itu yang pertama jadi logikanya begitu kemudian yang kedua ini tentang benih saya tidak begitu paham dengan itu ya mungkin Pak Deddy mungkin lebih tahu tapi prinsipnya hanya tadi yang saya jelaskan jadi misalnya benih apapun kalau benih itu memang kemudian dia tumbuh menjadi tanaman yang dalam tanda kutip apa namanya rumusannya tadi itu misalnya senyawa stimulan itu lebih lebih banyak dibandingkan penghambatnya maka dia akan disukai gitu ya tadi ada pertanyaan yang di chat tadi itu ya apakah varitas itu ketahanannya bisa berubah ya mestinya bisa karena apa kemampuan tanaman untuk resisten itu kan juga dipengaruhi faktor-faktor yang lain contohnya misalnya nutrisi tanah hara tanah ya kondisi apa fisik yang lain dan sebagainya itu kan juga nanti akan berpengaruh pada varitas ya mungkin Pak Dedy bisa menambahkan lebih lengkap lagi mungkin itu Pak Rahmat yang bisa saya sampaikan Matunun terima kasih jawabannya Pak Pak Tio di room zoom itu sudah ada dua petanya penanya satu Pak Alimen dua Pak Oman persamaan nomor pertama mungkin saya belikan ke Pak Alimen bisa membuka videonya Pak Alimen sudah terlihat dari sini silahkan pertanyaannya ditujukan ke Pak Tio atau Pak Dedy saya terima kasih Pak Ahmad Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum pertanyaan mungkin bisa dua-duanya baik Pak Tio maupun Pak Dedy ya mungkin saya salam Pak Tio saya Alimen Pak sampai jumpa lagi iya ketemu di sini ya kabar baik ya Pak ya mungkin saya tanya mungkin Pak tadi kaitannya dengan tayangan Bapak dengan tayangan Pak Dedy ya itu ada yang pertama kalau Pak Tio kan berkaitan dengan perilaku makan atau reaksi yang disupai apapun yang tidak disukai yang pengambatnya kemudian yang Pak Darmadi uji paritas ketahanan melalui metode embun madu ya nah disini kita menarik nih itu di Bapak itu ada yang disukai itu nitrogen salah satunya kemudian yang pengambat itu yaitu asam silikat dan asam orsalat nah kemudian Pak Darmadi ini menguji melalui metode embun madu ini ada poloni dari Serang dari Banjar Ciamis Bajalengka dan Pangandaran nah disini disimpulkan dan berhubungan sementara artinya contoh misalnya Ciharang atau apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dedy Darmadi kemudian kalau kita kaitkan dengan apa tadi paritas tahan contoh Ciharang Ciharang itu kan ada kandungan-kandungan oksalap maupun silekatnya itu ataupun yang senyawa pengambat nah itu oh bisa beberapa tempat kan bisa terpatahkan meskipun satu paritas yang sama gitu Pak nah apakah ini apa apa faktor pengambatnya atau mekanismenya gimana ya Pak mungkin mungkin Pak Dedy Darmadi kemudian yang pertanyaan kedua ini yang biotipe 4 ini apakah ada paritas yang tahan gitu Pak sementara kalau kita baca ini ya bisa contoh IR64 itu kan masih biotipe 3 kalau gak salah ya atau ini pari berapa itu 33 atau 42 ya itu gimana Pak yang terkait dengan biotipe 4 kemudian apabila ini udah tadi di atas ambang ekonomi ini insektisida apa saja yang direkomendasikan terima kasih mungkin Pak Dedy bisa menjawab dulu Pak terutama yang varitas-varitas ini silahkan Pak nanti saya nambah baik Pak Alimin memang tadi kita tampilkan beberapa hasil gitu ya pengujian yang kita lakukan dari beberapa paritas padi yang kita ambil dan juga dari beberapa koloni WBC yang kita ujikan gitu ya jadi untuk masing-masing paritas yang diuji walaupun misalnya ada paritasnya sama misalnya si herang tapi ada beberapa hasil pengujian itu menunjukkan tingkat reaksinya itu agak tahan atau tahan gitu ya secara tingkat reaksi atau yang agak tahan mungkin itu kalau secara ininya kemoderat tetapi moderatnya ke dekat-dekat kelompok tahan gitu ya dengan melihat kertas atau melihat hasil indikator luas bercak yang dihasilkan oleh masing-masing WBC gitu ya Pak ya jadi memang kalau tadi dijelaskan oleh Bapak Nugroho jadi ada senyawa-senyawa yang mungkin terdapat di dalam paritas padi di dalam membentuk mekanisme ketahanan gitu ya resistensi tadi dijelaskan ada yang memang senyawa-senyawa tersebut disukai gitu ya oleh WBC gitu ya justru menjadi stimulan gitu ya ada juga yang menjadi penghambat yang kurang disukai oleh WBC termasuk contohnya itu misalnya bahwa paritas mengandung mengandung senyawa asam osalat ataupun asam-asam yang lain yang justru kurang disukai oleh WBC gitu ya jadi seperti yang disampaikan bahwa untuk respon masing-masing paritas padi itu itu akan berbeda akan berbeda dari masing-masing koloni WBC yang kita ujikan jadi faktor mungkin faktor lingkungan juga berpengaruh terhadap mekanisme ketahanan yang terjadi di lapangan jadi walaupun dari pada saat kita rilis ataupun ketika paritas itu dirilis dengan gen ketahanan tertentu ketika sudah dilakukan penanaman yang terus-menerus dalam waktu yang lama WBC juga akan beradaptasi untuk bisa mematahkan gen ketahanan yang terdapat di dalam paritas tersebut jadi bisa saja mekanisme ketahanan itu berasal dari dalam paritas itu sendiri juga bisa saja mekanisme ketahanan itu didukung oleh faktor lingkungan sehingga paritas yang tadinya tahan ketika sudah ditanam beberapa kali bisa patah ketahanannya dan itu beberapa yang kita ujikan dari beberapa lokasi yang kita uji itu memang responnya itu tidak sama jadi Ciharang yang diinvestasi oleh WBC dari Karawang dengan WBC dari koloni lain atau dari kebuatan lain itu luas bercak hanya dunia itu tidak sama jadi mungkin saja seperti varietas IR42 IR42 di Sumatera Barat itu adalah varietas yang sangat disukai gitu ya karena pra padinya pra gitu ya Pak ya tetapi ternyata rentan diserang oleh WBC kami pernah melakukan pengamatan surveilan di kabupaten pesisi selatan dan juga kabupaten lainnya di wilayah Sumatera Barat bahwa mayoritas masyarakat disana memang banyak yang menanam parietas IR42 gitu ya tetapi IR42 ketika ditanam di Jawa Barat karena jumlahnya sedikit dan memang masyarakat Jawa Barat kurang menyukai gitu sehingga ketika kita melakukan pengamatan jumlah populasi WBC yang terdapat dalam parietas tersebut itu tidak sebanyak yang kita temukan ketika kita melakukan pengamatan di Sumatera Barat karena di wilayah Sumatera Barat memang secara tiap tahun tiap musim itu terus-menerus ada terus yang menanam parietas 42 jadi mungkin sebagai gambaran kenapa dari hasil reaksi parietas tadi memang berbeda-beda tingkat reaksi ketahanannya mungkin itu Pak Alimin mungkin Pak Nurho bisa menambah gitu ya 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 Mata Nuhon Pak Deddy apa namanya jawabannya jadi begini sebenarnya kalau kita lihat ya itu kan tadi saya sebutkan ada dua apa namanya dua tahap ya ketika si orang coklat dimakan ya pertama itu tahap probingnya kemudian yang kedua itu tahap dia mengisap gitu ya nah masing-masing tahap tadi baik itu probing maupun mengisap itu itu ada namanya stimulannya ya stimulan ini bisa berbeda bisa sama antara dua tahapan ini nah sekarang kalau kita lihat misalnya stimulan ya contoh pada apa stimulan untuk ketika dia mengisap itu karena disini ada disebutkan juga namanya sukrose ya sukrose kader sukrose yang ada pada tanaman itu itu menentukan apa banyaknya apa namanya cairan yang diambil oleh si orang coklat nah sekarang kalau misalnya itu stimulan itu kita katakan itu faktor yang membuat tanaman itu disukai ya itu juga sebenarnya terikat dengan dimana tanaman itu tumbuh sebenarnya contoh misalnya jenis tanah jenis tanah itu nanti akan berpengaruh pada apa yang kita berikan ke tanah gitu kan tanah pasiran dengan tanah lempungan itu kan jelas berbeda ikatannya pada pupuk yang kita berikan itu kan beda sehingga tadi kalau misalnya dikatakan sama kita memberikan apa namanya nitrogen pada tanaman badi itu hasilnya bisa berbeda pada wilayah yang berbeda karena tanahnya itu jenisnya juga berbeda sehingga kemudian si kemampuan si tanaman ini untuk ngambil apa namanya hara dari tanah tadi juga berbeda nah ini pasti akan berpengaruh pada kualitas tanaman badi dalam hal ini misalnya tadi senyawa stimulan tadi sehingga bisa jadi tadi yang disampaikan Pak Deddy meskipun itu varitasnya sama itu ya sama-sama tahan itu di daerah berbeda bisa patah karena bukan karena kemampuan kehebatannya si siapa namanya orang coklat bukan juga ya bisa jadi seperti itu cuma faktor yang besar itu juga karena pengaruh dari perbedaan-perbedaan faktor fisik tadi itu pada keragaan tanaman pada kualitas tanaman itu yang menyebabkan si orang coklat tadi wah itu gampang gampang dimakan atau lebih susah dimakan dan seterusnya kayaknya ini yang juga perlu kita perhatikan mungkin itu Pak Alimen mungkin itu jawaban dari Bapak Deddy Darmadi juga ditambahkan oleh Bapak Departio mungkin begitu Pak Alimen kita beralih ke penanyaan kedua Pak Maman Hartaman dari Lampung tadi beliau juga sudah menyampaikan pertanyaan via chat tapi saya berikan kesempatan mungkin bisa diperhalam lagi atau bagaimana pertanyaan silakan Pak Maman terima kasih Pak moderator silakan Pak bisa lebih keras sedikit Pak suaranya kurang keras Pak baik mungkin begini selain uji atau uji kolon yang dilakukan oleh selama ini barangkali ada baiknya juga ada uji uji teman-teman yang ada di wilayah lab tersebut atau lab provinsi atau pahupaten nah masalahnya di lab kita tidak ada ujinya sampai dia mungkin yang tadi ada ada dan termasuk juga mungkin untuk hearing warna soklatnya bahan ujinya perintah perintah satu-satu itu yang menjadi kenalan sehingga kami yang ada di lab lab ya untuk mengetahui biotipo apa biotipo satu atau tiga atau empat di wilayah kami tidak tidak bisa mengetahkan itu padahal kan kita mengetahui biotipo itu bisa menjadi selataku preemptive untuk penggalian selesai selesai seperti apa mungkin bisa membantu lab atau bagaimana selesinya terima kasih terima kasih dan bahan-bahan itu sudah ditemukan di tokoh-tokoh kimia Kang Maman jadi baik itu larutan inhidrin ataupun bromokesol green itu sudah dijumpai di sana dan ada beberapa teman-teman POPT juga yang pernah melakukan kegiatan tersebut dan pernah melakukan korespondensi bagaimana cara melakukan pengujian tersebut jadi kalau misalnya di daerah Kang Maman tidak ada bahan-bahan seperti tadi yang ditemukan untuk melakukan uji reaksi parietas padi berdasarkan uji HANIDU jadi untuk melihat bagaimana preferensi atau ketertarikan warung batang coklat terhadap parietas sebenarnya kita bisa melakukan uji yang lain mungkin ini pengujiannya lebih mudah yaitu dengan uji rice garden namanya jadi kita bisa melakukan pengujian ini dalam demplot-demplot kecil di sekitar BPTPH kalau ada lahan di sana berapa meter persegi dibuat apa namanya plot-plot kecil gitu ya ditanam beberapa parietas yang mungkin banyak ditanam di misalnya daerah Lampung gitu ya ada parietas apa saja mungkin kalau untuk model bagaimana pelaksanaan pengujiannya Kang Maman mungkin bisa main-main ke Balai Besar Peramalan di sana ada tempat pengujian dengan sistem rice garden ada juga dengan metode HANIDU jadi kita bisa mengkombine gitu ya atau kita bisa memilih metode mana yang kira-kira mudah dilakukan di lokasi Bapak-Ibu semua gitu ya kalau misalnya di lokasi Bapak-Ibu banyak ditemukan bahan-bahan yang seperti yang disebutkan tadi kita coba dengan metode ujihan Ibu tapi kalau tidak ada kita bisa melakukan dengan melakukan rice garden jadi kita menanam beberapa operat spadi dalam plot-plot kecil gitu ya dalam suatu petakan gitu dalam perlakuannya kita tidak melakukan perlakuan namanya aplikasi insektisida gitu ya jadi biarkan tanaman itu terserang oleh OPT mungkin nanti yang menyerangnya bukan hanya WBC gitu disana jadi kalau di lokasi Kang Maman memang endemis WBC mungkin nanti secara dominan yang menyerang WBC tetapi apabila daerah tersebut bukan daerah endemis WBC mungkin nanti yang menyerang tanaman tersebut bukan hanya WBC mungkin pengereknya juga kemudian penyakitnya baik itu dari blast ataupun hawar daun bakteri atau mungkin ada penyakit tungro di sana nah kita biarkan OPT tersebut menyerang dan kita tidak melakukan upaya pengendalian dengan apa namanya dengan insektisida kimia gitu Pak jadi kita bisa melihat nanti untuk melihat bagaimana tingkat ketahanannya kita bisa melihatnya dari apa yang pertama dari pengamatan populasi dan intensitas gitu ya dari populasi populasi apa yang menyerang atau intensitas serangan hama atau penyakit apa saja yang dominan menyerang di sana itu dari segi pengamatan kita bisa melihat dari intensitas serangan ataupun dari populasi kemudian yang kedua dari produksi gitu ya dari produksi dari masing-masing parietas yang diujikan yang ditanam mungkin nanti tanaman tersebut bukan hanya WBC ada penggere gitu ya mungkin bersifat komplek tapi kita akan bisa tahu dari hasil pengamatan OPT apa yang secara dominan menyerang tanaman tersebut mungkin itu bisa saja kita melakukan bukan hanya dengan metode tapi bisa juga dengan sistem race garden gitu ya mungkin itu Kang Maman terima kasih baik terima kasih Pak Maman atas pertanyaannya dan jawabannya dari Pak Didi ataupun Pak Tio tadi ya kita disini berbahagia sekali bisa memberikan tema yang sangat menarik secara premier tayangan webinar kita di pagi siang hari ini sudah berkisar 600 600 peserta webinar ini suatu pencapaian yang baik artinya teman-teman Bapak Ibu dari seluruh Indonesia ini premier dari YouTube dan ini ya dari Zoom YouTube kurang lebih 100 kemudian dari Zoom kurang lebih 500 peserta kami sangat mengapribiasi terima kasih ke Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi kita masih ada waktu kurang lebih 25 menit lagi ataupun kurang juga tidak apa-apa karena memang sudah cukup panjang kita membahas hal-hal yang terkait dengan warna batang coklat sehingga dengan momen adanya serangan adanya kalau sekarang masih grafiknya menurun tetapi dibalik menurunnya warna batang coklat saya yakin pasukan-pasukan POPT ataupun penyeluh di seluruh Indonesia itu sebenarnya sudah siap-siap ini sebenarnya agak relax dulu saja karena memang ada El Nino dia terceder dengan basah dan sedikit hujan maka teman-teman POPT bisa lebih relax ketika memang kondisi WBC ini tidak meledak tapi yang perlu kita atisipasi bahwa POPT juga sudah pernah mengeluarkan hipotesis bahwa ketika grafik perpindahan antara El Nino ke Lanina itu juga ada kerawanan bisa bisa jadi tidak selalu dalam kemaru basah itu ada ledakan WBC di sana kemudian hal-hal yang lain ada faktor lima tahunan yang memang secara empiris itu kejadian-kejadian memang meningkat berkata di lapangan mungkin teman-teman sudah terbiasa dengan WBC sehingga tidak tidak kagok lagi atau sudah terbiasa untuk bisa mengendalikan dan mengkoordinasikan adanya serangan-serangan WBC termasuk belum lama saya juga ada survei ke Cirebon teman-teman Cirebon itu sudah sangat aktif untuk bisa mengantisipasi agar WBC itu tidak meluas kita beberapa waktu tahun yang lalu itu kan dihebohkan dengan ledakan WBC di Cirebon dengan sumber serangan itu ada di Duku Puntang di Cirebon alhamdulillah teman-teman POT sudah sangat peka dengan hal itu sehingga jangan sampai sumber serangan WBC yang ada di Duku Puntang itu menghancurkan seluruh wilayah pertanian pertanaman di seluruh Jawa Barat sehingga teman-teman ketika ada WBC di Duku Puntang langsung dikendalikan dan alhamdulillah sampai sekarang tidak terjadi ledakan sampai Subang Ngarawang tidak sampai ke sini itu tadi tentunya sangat menarik apa yang kita bahas dan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan masih banyak terkait dengan misalnya tadi ada Bapak Baskoros Gumbi misalnya di pertanyaannya terkait dengan tentang penggunaan ataupun adanya musuh alami misalnya adanya patogen serangga misalnya apakah bisa diperdalam lagi Pak Dr. Tio untuk mekanisme adanya patogen serangga itu terhadap pertahanan WBC itu sendiri apakah memang patogen serangga itu sangat efektif untuk menjaga WBC atau memang secara umum bisa mengendalikan di awal-awal tanaman sebelum nanti sebenarnya banyak pertanyaan ke Pak Didi kita membahas itu dulu silakan Pak Tio bisa menyampaikan tentang hal tersebut Pak Rahmat jadi kalau kita bicara tentang patogen serangga itu sebenarnya potensinya sangat besar sebenarnya karena yang pertama kita sudah punya di lapangan dan yang kedua itu adalah kemudahan untuk menggunakan kembali ketika dia sudah menginfeksi satu individu orang coklat itu teman-teman sudah paham semua sebenarnya gini hal yang menarik itu adalah ketika kita melihat kenapa kok patogen itu tidak bisa digunakan karena sebenarnya potensinya gede tapi kenapa tidak bisa digunakan nah ini yang kita harus kembali lagi itu adalah faktor yang menyebabkan kenapa patogen itu tidak efektif digunakan salah satunya itu adalah yang pernah saya jumpai juga itu teman-teman itu menganggap bahwa patogen itu pokoknya asal disemprotkan selesai sebenarnya tidak seperti itu karena patogen itu sebenarnya juga makhluk hidup yang dia butuh kondisi tertentu sehingga dia bisa efektif digunakan contohnya misalnya saya pernah menemukan ada beberapa paham petani itu karena dia saking semangnya dapat individu yang terkena patogen kemudian dia berbanyak kemudian dia semprotkan tapi tidak melihat waktunya semprotkan di waktu-waktu yang biasanya patogen itu tidak aktif contohnya misalnya di siang hari dan seterusnya ini ya tentu saja tidak akan efektif meskipun potensinya besar tetapi cara kita untuk menggunakan itu tidak benar itu ya tetap saja dia tidak efektif itu saja kuncinya makanya kenapa kalau misalnya menggunakan suhalami patogen ya gunakan sore misalnya karena itu memang pas untuk dia hidup dengan baik kalau kita gunakan jamur misalnya jamur patogen itu juga bagus ketika kita berikan pada waktu sore hari bukan pagi hari karena biasanya pagi hari itu setelah kemudian dia kena ultraviolet siangnya itu dia juga akan menurun efektifitasnya sebenarnya itu saja makanya kadang-kadang kita selalu melihat potensinya tanpa kemudian kita memahami bagaimana potensi itu bisa dimanfaatkan dengan baik contoh tadi misalnya kalau kita lihat apa yang disampaikan Pak Deddy tadi varitas tahan itu sebenarnya potensinya luar biasa sebenarnya karena secara genetik itu kan namanya tumbuhan itu ketika dia diganggu oleh organisme yang lain dia sudah ngembangkan sendiri itu ketahanannya itu cuma kadang-kadang kita lupa bahwa ketahanan itu bisa turun kalau itu diperlakukan tanaman itu diperlakukan dengan keliru tadi yang saya sampaikan misalnya kita berikan pupuk itu berlebihan misalnya atau kita contohnya paling gampang saya pernah menemui juga ada tanaman yang seharusnya dia itu ditanam tanpa naungan tetapi dia diberi naungan di situ tentu saja kemudian ketahanannya bisa berubah karena memang syarat tumbuhnya itu tidak seperti itu ini yang harus kita pahami sehingga kemudian ketahanan itu betul-betul ditempatkan pada teknik yang benar tadi Pak Deddy sebenarnya kalau kita lihat pekerjaannya banyak sebenarnya kalau kita bicara varitas itu ada orang komplain Pak Deddy ini kok saya nanam varitas tahan dengan mudah terpatahkan itu yang salah bukan varitasnya cuma kita saja yang kemudian lupa varitas itu juga ada syarat tumbuhnya sehingga ketahanan itu bisa berlangsung dengan cukup lama mungkin itu Pak Rahmat terima kasih baik terima kasih jawabannya Pak Dr. Tion kita juga masih ada dua penanya lagi nih tadi ada Pak Suardi dan ada orang dalam Pak Yadiko sebenarnya ya tapi karena tadi Pak Suardi lebih dahulu menyampaikan apa raise hand saya berikan kesempatan Pak Suardi untuk bertanya silahkan Pak Suardi dari Sumatera Barat Pak ya silahkan Pak bisa dibuka dulu mic-nya Pak Suardi belum terdengar masih masih belum terdengar silahkan Pak silahkan Pak silahkan suaranya belum muncul juga nampaknya memang ada kendala Pak ya di suara Pak ya kita beralih dulu Pak ya mungkin Pak Suardi sambil memperbaiki mic-nya mungkin atau menggunakan perangkat yang lain Pak ya kita beralih Pak ya mohon maaf ke Pak Yadiko Sma Yadi dulu Pak mohon maaf Pak Suardi ya ya tetap gak dengar Pak mungkin Pak Pak Yadiko Sma Yadi sudah ada bisa berkomunikasi dengan kita ini orang dalam silahkan Pak Pak Yadiko selamat menikmati 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 Ya feedback Pak ya Halo Mungkin ada piranti yang lain Yang masih bergabung di ruangan situ Pak Mungkin bisa dimatikan salah satu aja Halo Pak Ramad Ya ya silahkan Halo gimana Pak Ya sudah jelas Pak Silahkan Pak Yadi Singkat pada jelas Gimana gimana Ya singkat pada jelas Baik terima kasih Atas kesempatannya Saya Yadi Kusma Yadi dari BB Silahkan Pak Yadi Nampaknya terputus yang Pak Yadi Mungkin Pak Suardi bisa mencoba lagi Pak Miknya Pak Suardi Belum bisa juga Pak Oke baik Ini tadi ada pertanyaan Beberapa pertanyaan Pak Deddy Darmadi Tentang kriteria Rentan agak rentan itu Kriterianya apa Mohon dijelaskan Pak Deddy Baik terima kasih Jadi untuk kriteria Jadi untuk kriteria tadi Kategori rentan dan tidak rentan Itu ataupun moderat Kita menggunakan Parietas-parietas diperensial Yaitu parietas indikator Yang pertama parietas yang Memang Parietas indikator tahan Kita memiliki Beberapa parietas indikator Tahan WBC Di antaranya adalah Parietas MUNCO Kemudian Ratu Henati Juga ada ASD7 Nah Ketika kita melakukan pengujian Dengan metode uji Mbun Madu atau Hanidu Dan kita mendapatkan Hasil berupa luas bercak Yang kita hasilkan Maka kita kelompokkan Bercak tersebut Dan kita analisis secara anopa Apakah Hasil reaksinya itu Termasuk kelompok Kategori Dengan parietas yang Mempunyai gen ketahanan Atau parietas diperensial Atau dalam bahasa statistiknya Itu tidak berbeda nyata Adanya kemiripan Luas bercak Yang dihasilkan oleh parietas uji Dengan parietas diperensial Jadi kalau misalnya ada kemiripan Luas bercak Kemudian secara anopa Memang menunjukkan yang Tidak berbeda nyata Dengan parietas indikator tersebut Maka itu kita kategorikan Parietas yang Tahan Kemudian Untuk parietas yang rentanya Kita menggunakan Parietas diperensial Atau parietas indikator Yang tidak mempunyai Gen ketahanan Bisa Pelita Parietas pelita Ataupun parietas TN1 Nah sebagai pengalaman Untuk parietas pelita Yang kita gunakan beberapa tahun Di Balai Besar Peramalan Ternyata hasil-hasil pengujian Di hasil akhir sekarang ini Ternyata pelita juga Termasuk kategorinya Kategori yang moderat Menuju ke Agak-agak tahan Dengan luas bercak yang kecil Kita melakukan pengujian Beberapa kali Dengan beberapa koloni Dan hasilnya mirip Hampir sama Dengan indikator luas bercaknya Yang kecil Dibandingkan dengan pelita Yang waktu awal-awal Kita gunakan Jadi mungkin Tadi Seperti yang disampaikan oleh Bapak Nubroho Ketika kita melakukan Penanaman di lapangan Parietas pelita Yang tadinya Tahan mungkin Ada Hal-hal tertentu Yang menyebabkan Terjadinya perubahan Genetik Ataupun perubahan Kimia Struktur kimia Dalam parietas tersebut Sehingga parietas tersebut Jadi kurang disukai oleh Warang batang coklat Atau mungkin saja Karena kita melakukan Perbanyakan di lapangan Mungkin terjadi persilangan Dengan parietas-parietas Di sekitarnya Yang punya gen ketahanan Sehingga bisa merubah Sifat dari Kimia Parietas indikator tersebut Mungkin nanti Pak Dokter Nubroho Bisa menambahkan Jadi untuk Kategori Rentannya Kita menggunakan Parietas indikator yang Rentan Yang tidak punya gen ketahanan Nah di antara Parietas itu Yang tidak satu kelompok Ketika kita Analisis Maka ada Namanya Cluster Yang Moderat Moderat itu Lebih cenderung Di tengah Tapi seperti yang Yang saya jelaskan tadi Yang ciheran Misalnya Secara Analisis Berdasarkan uji Burmadu itu Misalnya Kategorinya Tahan Kategorinya Moderat Tetapi ketika Di lapangan Kita bisa melihat Hasil pengamatan Banyak di daerah-daerah Tertentu Ciheran tersebut Justru Menimbulkan Spot hopper burn Artinya Ciheran tersebut Banyak disukai oleh Orang batang coklat Nah mungkin Nanti Secara cluster Moderatnya itu Bisa saja nanti Ke arah-ke arah Yang rentan Atau agak rentan Jadi Tidak Menuju ke Arah tahan Atau tidak tahan Jadi bisa Berdasarkan Seperti itu Jadi untuk Plasteringnya Kita menggunakan Paritas-paritas Diferensial Atau paritas Indikator Indikator ketahanan Paritas yang tahan Maupun Paritas yang rentan Mungkin itu Gambarannya Terima kasih Pak Dedy Atas penjelasannya Ini mungkin Pak Yadikos Mayadi mau coba lagi Pak Yadikos Mayadi mau coba lagi Untuk bertanya Untuk Pak Suarin Mohon maaf nih Karena memang tadi Micnya Suaranya Tidak bisa masuk Tidak bisa Memberikan Tidak bisa Kesempatan Untuk bertanya Atau sambil Bicara Misalnya bisa Kami dengar Pak Yadikos Jadi bertanya Pak Yadikos Ya Kembali lagi Tidak bisa Ini ya Tidak bisa Masuk Suaranya Ya Mungkin Bapak Dokter Theo Bisa Menyampaikan Closing statement Terkait dengan Apa yang Apa yang Kita bahas Di pagi hari ini Karena kita Harus sudah Selesai Di 12.30 Sebelum juga Nanti juga Akan ada Acara Penyerahan Sertifikat Secara online Oleh Teman-teman Propak Tani Sekad Daryat Direkturat Jenderal Dalam Pangan Sebelum Pak Nugroho Memberikan Closing statement Saya Berikan kesempatan Ke Pak Deddy dulu aja Biar Gongnya Lebih Silahkan Pak Deddy Closing statement Baik Untuk Teman-teman POPT Di seluruh Tanah Air Kita bisa Mencoba Kegiatan Uji Ketahanan Paretas Secara Sederhana Di lokasi Bapak Ibu Semua Hal ini Untuk Membantu Kinerja Bapak Ibu Semua Dalam rangka Memantau Paretas-paretas Yang banyak Ditanam Di lokasi Bapak Ibu Semua Dan ini Kegiatannya Cukup mudah Murah Dan dapat Dilakukan Tetap Semangat Untuk Teman-teman Semua Di lapangan Fokus Semangat Dan tetap Bahagia Mantap Saya juga Sebenarnya Ini dipantau Juga Teman-teman Dari Asal Saya Dulu Di Teman-teman Nogosari Boyolali Jawa Tengah Terima kasih Atas Penyimak Menyimak Untuk acara ini Terakhir Saya berikan Kepada Pak Tio Pak Dokter Tio Silahkan Untuk memberikan Plossing Sampun Terima kasih Pak Rahmat Dan Pak Dedy Saya juga Belajar Dari Pak Dedy Tadi Tentang Hal-hal Tersebut Teman-teman Semuanya Yang saya Sampaikan Sebenarnya Tidak Banyak Berbeda Dengan Pak Dedy Jadi Saya Nambahkan Bahwa Kalau Kita Ingin Serius Mengelola Warang Coklat Ini Sebenarnya Faktornya Sangat Banyak Tetapi Ternyata Kalau Kita Lihat Dari Lapangan Faktor Terbesar Yang Menyebabkan Warang Coklat Meledak Sebenarnya Dalam Manusia Bukan Faktor Yang Lain Sehingga Kemudian Yang Perlu Kita Sampaikan Itu Adalah Unsur Kehati-hatian Ketika Kita Menanam Tanaman Badi Dan Kita Harus Ingat Juga Bahwa Namanya Warang Coklat Itu Punya Kemampuan Berbiak Yang Sangat Luar Biasa Sehingga Tadi Kita Sampaikan Juga Sedini Mungkin Kita Harus Melihat Seberapa Besar Populasi Yang Ada Di Lapangan Dan Kemudian Hal Yang Kedua Itu Adalah Kurangnya Kita Untuk Membuat Sebuah Catatan Itu Yang Perlu Menjadi Perhatian Karena Biasanya Catatan Itu Yang Membuat Adalah Balai Tapi Secara Personal Kita Di Lapangan Itu Sangat Jarang Kita Membuat Catatan Sebenarnya Catatan Itu Akan Sangat Diperlukan Ketika Kita Bisa Merunut Kembali Kira-kira Kemarin Kok ada Ledakan Populasi Orang Coklat Itu Sebabnya Apa Ini Yang Saya Sampaikan Teman-teman Sehingga Kalau Memang Kita Ingin Mendapatkan Hasil Yang Baik Dengan Tanaman Padi Kita Dari Serangan Nama Orang Misalnya Semua Aspek Yang Ada Pada Tanaman Tersebut Baik Itu Orang Coklat Sendiri Kemudian Tanaman Dan Lingkungan Sekitarnya Semangat Untuk Teman-teman Semua Dan Saya Yakin Teman-teman Bisa Melakukan Hal Yang Sebaik Mungkin Di Lapangan Terima kasih Baik Bapak Ibu Seluruh Partisipan Webinar Propak Tani Episode 1056 Di Siang Hari ini Terima Kasih Banyak Atas Partisipasi Bapak Ibu Semuanya Juga Kepada Narasumber Kami Terima 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 Kasih Bapak Doktor Tio Terima Kasih Banyak Atas Kesempatan Waktu Dan Ilmunya Juga Kepada Pak Propak Tani Jakarta Propak Propak Tani Tani Sertifikat Sertifikat Secara Simbolis Pada Para Sumber Dan Juga Moderata Baik Bapak Ibu Untuk Sertifikat Simbolis Yang pertama Saya Serahkan Kepada Mohon maaf Sebentar Oke Untuk Sertifikat Yang pertama Saya Serahkan Kepada Bapak Insinyur Yuris Pianto Yang merupakan Kepala BBP OPT Yang telah Memberikan Sambutan Di awal Tadi Terima Kasih Pak Yuris Kemudian Selanjutnya Sertifikat Ini Kami Serahkan Kepada Pak Deddy Darmadi Dari POPT Ahlimadia BBP OPT Yang telah Menjadi Narasumber Pada Hari Ini Terima Kasih Pak Deddy Baik Terima Kasih Bu Selanjutnya Sertifikat Ini Kami Serahkan Kepada Bapak Doktor Insinyur Nugroho Sosetia Putra Yang merupakan Dosen Dan Akademisi Universitas Gajah Mada Yang juga Telah Menjadi Narasumber Pada Hari Ini Terima Kasih Pak Nugroho Terima Terima Terakhir Sertifikat Ini Kami Serahkan Kepada Bapak Rahmat Gunawan Yang Merupakan POPT Ahlimuda BBPOPT Yang telah Memandu Acara Ini Terima Kasih Pak Rahmat Baik Bapak Ibu Penyerahan Sertifikat Secara Simbolis Telah Selesai Berikutnya Kami Ingatkan Kembali Kepada Para Narasumber Moderator Dan Juga Seluruh Peserta Webinar Untuk Melakukan Absensi Sebelum Waktunya Selesai Kami Dari Propaktani Mengucapkan Terima Kasih Selesa Selesanya Kepada Para Narasumber Kita Yaitu Pak Dedy Dan Pak Nugroho Serta Moderator Kita Pak Rahmat Sobat Propaktani Yang Selalu Setia Mengikuti Webinar BTS Semoga Bapak Ibu Dapat Tergabung Kembali Pada Webinar Selanjutnya Untuk Menonton Tayangan Webinar Ini Sobat Propaktani Dapat Mengunjungi Youtube Youtube Propaktani TV Kami Dari Panitia Mohon Izin Untuk Menutup Kegiatan Ini Mohon Maaf Atas Segala Kekurangannya Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Pak Deddy Pak Ramad Pak Yuris Terima kasih Semuanya Bisa Diakses Assalamualaikum Ya Warahmatullahi Jinn Tani Program Pertanian Sudah tahu Propaktani Ini adalah Media informasi Bagi petani Yang membangun Jejaring hulu Hilir Produsen Konsumen Hingga Investor Menjalin Kemitraan Budidaya Pengolahan Pemasaran Dan Terdapat Program Tani Trainer Sebagai media informasi Untuk petani Propaktani Menyelenggarakan BTS Yaitu Pimbingan teknis Sosialisasi Bagi para petani Dan masyarakat Dengan berbagai topik Menarik dari narasumber Yang merupakan Pakar dan ahli Yang kompeten BTS Diselenggarakan Setiap hari Senin sampai Kamis Secara daring Dan dapatkan E-sertifikat gratis Propaktani Menjembatani Para petani Produsen Maupun pelaku Usaha tani Dengan konsumen Offtaker Serta para investor Sehingga mudah Untuk mempromosikan Atau mencari Produk pertanian Cijaring Hulu hilir Memaksimalkan Keuntungan Dengan memotong Rantai distribusi Menyajikan Tribuan informasi Produk pertanian Segar Olahan Dan Saprodi Di berbagai Wilayah Indonesia Propaktani 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 Menawarkan kerjasama Dengan para petani Perusahaan Serta investor Dalam budidaya Pengolahan Dan pemasaran produk Melalui kebon Propaktani Mencetak petani Muda milenial Menjadi percontohan Lawasan pertanian Terintegrasi Di berbagai daerah Tani Trainer Adalah program lanjutan Dari webinar BTS Propaktani Ilmu yang telah Diperoleh Ketika webinar Diujicobakan Dalam bentuk Praktikum lapangan Didampingi Oleh pelatih Secara langsung Harga jerih payah Petani Konsumsi pangan lokal Sintai produk Dalam negeri Konsumsi pangan Dalam negeri Dalam negeri Odin ca-ha-ha-ha-ha-ha-ha Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton